Para leluhur tercengang ketika mendengar kata-kata Ki Saoyun. Ki Siong ada di antara mereka. Meskipun Ki Saoyun adalah keponakannya, dia selalu tidak menyukai Ki Saoyun. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempersulit Ki Saoyun. Tanpa diduga, Ki Saoyun benar-benar akan berhenti. Mereka bingung harus berbuat apa. Semua senjata berdaulat telah mengakui Ki Saoyun sebagai tuan mereka. Selain itu, Ki Saoyun adalah satu-satunya orang di seluruh ras yang telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Jika dia berhenti, bukankah seluruh ras akan dalam bahaya? Akan baik-baik saja jika ini adalah era yang damai. Namun sekarang, musuh besar kerajaan ilahi ada di hadapan mereka. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa melawan kerajaan ilahi tanpa bantuan Ki Saoyun? Tidak bicara lagi. Diamlah jika kau tidak berani. Pertama-tama, izinkan saya mengatakan ini. Jika ada yang berani mempertanyakan kata-kata saya di masa mendatang, jangan salahkan saya karena tidak peduli dengan ras kita. Membubarkan. Jangan memprovokasi kerajaan ilahi. Kamu tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Ki Saoyun melambaikan tangannya. Kelompok itu bertukar pandang dan pergi dengan marah. Pria tua berjanggut putih itu menatap Ki Saoyun dan tersenyum serak. Jangan terpengaruh oleh orang-orang bodoh ini. Kamu telah membuat keputusan yang tepat kali ini. Itu benar. Pada saat seperti ini, kami lebih baik menanggung keluhan daripada pamer. Ki Z mengangguk. Setelah kematian tuan mereka, Ras Kilin tidak lagi sekuat sebelumnya. Sebaiknya jangan pamer. Kalau tidak, jika mereka menjadi sasaran kaum muda kerajaan ilahi, mereka akan mengalami kesulitan di masa depan. Ki Saoyun menatap mereka berdua dan mendesah. Untungnya, kalian berdua mengerti aku. Jangan khawatir. Kami tahu bahwa setiap keputusan yang Anda buat adalah untuk kebaikan Ras Kilin. Keduanya tersenyum. Pada hari yang sama, seorang wanita berpakaian putih memasuki wilayah Iblis Yin. Namun, dia terhalang di luar oleh penghalang yang dipasang oleh Pedang Dewa Surgawi. Pedang Dewa Surgawi adalah senjata berdaulat tingkat menengah. Dia tidak bisa menembusnya. Namun, dia tidak pergi. Long Chen, Long Kin, silakan keluar dan bertarung. Suaranya tidak terlalu keras, namun mampu menembus penghalang dan masuk ke sarang naga, bertahan cukup lama. Semua anggota naga terbangun dari keterasingan mereka, wajah mereka penuh keterkejutan. Hmm. Sementara itu, di aula besar, Long Kin mengangkat alisnya dan melangkah keluar dari istana. Dalam beberapa tarikan napas, dia mendarat di depan penghalang. Dia menatap wanita berpakaian putih di luar dengan tatapan dingin. Apakah kamu dari Long Kin? Wanita berpakaian putih itu bertanya. Saya. Long Kin mengangguk. Dia telah menerima berita tentang kedatangan orang-orang ini. Namun yang tidak mereka duga ialah ternyata orang-orang itu begitu beraninya, hingga berani datang langsung ke sarang naga dan menantang kedua bersaudara itu. Apalagi saat ini, wanita berbaju putih itu sendirian. Ku dengar dari Ryuko bahwa kau sangat kuat. Keluarlah dan bertarunglah. Wanita berpakaian putih itu tersenyum tipis. Mereka tidak mati. Long Kin mengerutkan kening. Tentu saja. Tidak semudah itu untuk membunuh mereka. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Ekspresi Long Kin tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan, dan dia mengejek, mereka benar-benar meninggalkan jiwa ilahi mereka di kerajaan ilahi. Tampaknya orang-orang di kerajaan ilahi juga takut mati. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, sepuluh anak ajaib teratas masih hidup. Sungguh menyebalkan. Bukankah ini normal? Jangan khawatir apakah mereka mati atau tidak. Aku benar-benar ingin melihat seberapa kuat dirimu. Cepat keluar. Jangan biarkan aku datang ke sini tanpa alasan. Wanita berpakaian putih itu tersenyum, penuh provokasi. Oke. Long Kin mengangguk. Yang mulia, Anda tidak bisa. Tiba-tiba, sosok itu muncul di udara. Sosok itu adalah putra mahkota para naga. Apa yang sedang kamu lakukan? Long Kin mengerutkan kening. Putra mahkota klan naga berkata, orang ini tahu kekuatanmu dan masih berani datang dan menantangmu. Dia pasti sangat percaya diri, jadi sebaiknya tunggu yang mulia Long Chen kembali. Jika saudaraku tidak kembali, apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Ketika Long Kin mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa kesal. Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin yang mulia Long Chen tidak kembali? Putra mahkota naga tersenyum canggung. Long Kin menatap tajam ke arah putra mahkota klan naga. Ia menundukkan kepala dan merenung sejenak. Tiba-tiba, secercah cahaya melintas di matanya. Ia menatap wanita berpakaian putih itu dan berkata sambil tersenyum, kau pasti salah mengenali sasaran tantangannya. Apa maksudmu? Wanita berpakaian putih itu terkejut. Long Kin berkata sambil tersenyum, kalian harus menantang Kin Feiyang, Mat Man Mo, dan Raja Serigala Sayap Emas. Kin Feiyang, Si Gila Mo, Raja Serigala Sayap Emas. Wanita berpakaian putih itu bergumam. Dalam enam bulan terakhir di alam awan langit, dia telah mendengar tiga nama ini lebih dari sekali. Dari kata-kata semua orang, tampaknya ketiganya adalah orang-orang yang sangat kuat. Tunggu sampai kau mengalahkan mereka, lalu datang dan tantang aku. Long Kin terkekeh dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Mata putra mahkota naga berbinar, dan dia segera mengikuti, diam-diam mengagumi metode Long Kin. Sejak kerajaan ilahi turun, Kin Feiyang dan dua orang lainnya bersikap acuh tak acuh. Bahkan para jenius kerajaan ilahi tidak mengetahui keberadaan mereka. Tindakan Long Kin tidak diragukan lagi telah mendorong Kin Feiyang dan dua orang lainnya ke puncak gelombang. Menghadapi provokasi para jenius kerajaan ilahi, ketiganya tentu saja tidak bisa terus mengendur. Wanita berpakaian putih itu menatap punggung keduanya dan mengangkat alisnya sedikit. Dia berbalik dan pergi. Beberapa hari kemudian, benua selatan, di langit di atas gunung tandus. Dua orang pria dan seorang wanita berkumpul bersama, alis mereka saling bertautan erat. Mereka adalah orang-orang yang menantang kaum Feng, kaum Naga, dan kaum Kirin. Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening dan berkata, menurutmu, siapakah Kin Feiyang, si Gilamo, dan Raja Serigala sayap emas? Mengapa penduduk alam awan langit begitu memujanya? Menurut penyelidikan saya, mereka memang luar biasa. Namun ada satu hal yang sangat aneh. Orang-orang dari alam awan langit tampaknya sengaja menyembunyikan hal-hal tentang ketiga orang ini. Seorang pemuda berpakaian putih di sampingnya berkata, menyembunyikan sesuatu. Wanita berpakaian putih itu tertegun. Iya. Singkatnya, mereka tidak ingin membicarakannya. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk. Aneh. Wanita berpakaian putih itu bergumam. Pemuda berpakaian putih lainnya tersenyum dan berkata, mengapa harus banyak berpikir? Bukankah kita akan tahu saat kita bertemu mereka? Aku tidak tahu keberadaan Kin Feiyang dan Raja Serigala sayap emas, tapi aku telah menemukan keberadaan si Gilamo ini. Di mana? Keduanya menatap pemuda berpakaian putih itu. Benua Timur, Istana Iblis. Dan orang-orang yang pergi ke Istana Iblis saat itu tampaknya telah dibunuh oleh orang ini. Kata pemuda itu. Apa? Keduanya terkejut. Meskipun keributan pada waktu itu sangat besar, karena orang-orang kami semua musnah, Istana Iblis sengaja memblokir berita tersebut, jadi saya baru mengetahuinya baru-baru ini. Dan si Gilamo ini tampaknya masih menyendiri di Istana Iblis. Kata pemuda itu. Benarkah begitu? Kalau begitu, mari kita pergi ke Benua Timur. Wanita berpakaian putih itu tersenyum, matanya penuh harapan. Alam kura-kura hitam. Apa yang sedang terjadi? Si Gilamo kecil kembali, tapi dia tidak datang untuk menemui kita dan bersembunyi di Istana Iblis. Serigala bermata putih, Asura bertopeng, dan Putri Huofeng telah keluar dari pengasingan. Pada saat ini, Serigala bermata putih itu duduk di kebun teh, minum dari kendi anggur sambil mengeluh tidak puas. Sementara itu, Fire Dance duduk di pangkuannya dengan penampilan yang intim. Adapun Asura bertopeng, dia terus memahami misteri tertinggi lainnya. Agak aneh. Fire Dance mengangguk, merenung sejenak, lalu berkata, Dan apakah kamu memperhatikan ketika Penatua Huo mengirimi kita pesan bahwa matman sedikit berbeda dari sebelumnya? Betapapun berbedanya dia, dia tetap saudara kita. Tidak, kita harus bertanya padanya apa yang terjadi. Serigala bermata putih berdiri. Lalu haruskah kita memberitahu Kinfei Yang? Fire Dance bertanya. Orang ini sedang fokus memahami hukum kehidupan dan kematian, jangan ganggu dia. Ayo pergi. Ayo kita cari teratai api, teratai api bisa mengirim kita keluar. Setelah berkata demikian, Serigala bermata putih menarik tarian api dan berjalan menuju sebuah halaman. 3.912 Benua Timur Meskipun matman telah membunuh puluhan orang di Aula Invasi Iblis dan empat orang di kota Klotsea, kota-kota lain tidak seberuntung itu. Terutama Issi City, Win Si City, dan Sky Si City. Ketiga kota itu sama terkenalnya dengan kota Klotsea, dan merupakan empat kota super di Benua Timur. Tempat-tempat itu praktis telah menjadi tempat wisata bagi para jenius kerajaan ilahi. Mereka akan sering mengunjunginya dan menantang generasi muda umat manusia. Bisa dikatakan demikian. Benua Timur bahkan lebih semarak dibandingkan saat Kinfei Yang dan yang lainnya berada di sini bertahun-tahun yang lalu. Tapi Istana Iblis sangatlah damai. Pertama, penghalang di sekitar Pedang Merah menghalangi para jenius kerajaan ilahi untuk memasuki Istana Iblis. Kedua, Matman yang bertanggung jawab. Ketiga, para pengikut Istana Iblis berperilaku sangat baik selama periode ini dan tidak pernah keluar untuk pamer. Tetapi, para jenius kerajaan ilahi sesekali dapat terlihat di pegunungan dekat Istana Iblis. Dia bertanya-tanya apa yang sedang mereka amati. Di malam hari, beberapa ratus orang jenius dari kerajaan ilahi berkumpul di sebuah gunung sekitar 50 km jauhnya dari Istana Iblis. Terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua memancarkan aura yang luar biasa. Mereka saling berbisik seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Wih! Sekitar satu jam kemudian, sebuah lorong spasial terbuka di langit. Dua pria dan seorang wanita melangkah keluar. Begitu mereka muncul, para jenius kerajaan ilahi langsung terdiam dan menatap mereka dengan penuh hormat. Bagaimana? Wanita berpakaian putih itu memandang ratusan orang di bawah dan bertanya. Salah satu pemuda berjalan keluar. Sambil menatap wanita berjubah putih itu, dia berkata dengan hormat, Selama ini, kami telah memperhatikan pergerakan aulah iblis. Namun, orang yang bernama Mogila ini tidak pernah muncul lagi. Selain itu, aulah iblis memiliki senjata ilahi berdaulat. Senjata ilahi berdaulat ini telah menyegel seluruh aulah iblis. Senjata berdaulat. Apakah mereka tidak tahu bahwa menggunakan senjata kedaulatan berarti melanggar perjanjian antara Kin Saotian dan Raja? Wanita berpakaian putih itu mengerutkan kening. Saudari Suang, mereka hanya menggunakan senjata berdaulat untuk membela diri dan tidak menggunakannya untuk melawan kita. Itu tidak dapat dianggap melanggar perjanjian. Kedua pemuda berpakaian putih itu tersenyum tipis. Akhirnya aku mengerti. Di seluruh alam awan langit, selain orang-orang seperti Yun Xiang dan Long Chen, tidak ada orang lain yang bisa naik ke atas panggung. Wanita berpakaian putih itu mencibir. Itu benar. Belum lagi ras manusia, bahkan ras Feng, ras naga, dan ras Kilin pun tidak layak untuk menjadi perhatianku. Belum lagi orang-orang generasi tua. Selain Kaisar Bulu dan beberapa barang antik tua yang menyendiri, orang-orang terkuat yang tersisa berada pada level yang hampir sama dengan kita. Misalnya, para pemimpin klan dan tetua dari tiga klan besar. Tidak ada satupun di antara mereka yang memahami yang maha mendalam. Selama kita mengaktifkan kekuatan tanda itu, membunuh mereka akan menjadi hal yang mudah. Kata para pemuda itu dengan nada meremehkan. Barang antik tua yang menyendiri dari tiga ras utama tidak cukup untuk mencapai puncak. Ketika saya pergi ke suku Feng, saya berinisiatif untuk menantang barang-barang antik lama itu. Pada akhirnya, semuanya jatuh di kaki saya. Salah satu pemuda berpakaian putih melambaikan tangannya. Pemuda berpakaian putih lainnya berkata, Ketika aku pergi ke ras Kilin, itu sama saja. Orang-orang kuno yang disebut itu hanya memahami hukum tertinggi yang mendalam dari hukum biasa. Dengan kekuatan kita, belum lagi ultimate profound biasa dari hukum biasa, bahkan ultimate profound terkuat dari hukum ultimate pun belum tentu sebanding dengan kita. Wanita berpakaian putih itu tersenyum bangga. Ketika kedua pemuda berpakaian putih itu mendengar ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Ayo pergi. Ayo langsung ke istana iblis. Itu hanya penghalang dari senjata ilahi berdaulat. Bagaimana itu bisa menghentikanku? Mata wanita berpakaian putih itu berkilat dingin. Dia melangkah maju dan langsung melintasi puluhan mil, tiba di atas pintu masuk istana iblis. Yang lainnya juga mengikuti. Siapa ini? Di pintu masuk, sang tetua agung secara pribadi menjaga. Merasakan aura sekelompok orang, tetua agung segera membuka matanya dan mendongat dengan terkejut. Ketika dia melihat tanda bulan sabit di antara alis wanita berpakaian putih dan yang lainnya, alisnya terangkat. Biarkan si gila mau keluar. Wanita berpakaian putih itu berkata dengan lemah. Sebagai tanggapan. Sang tetua agung mengabaikannya dan menutup matanya, melanjutkan meditasinya. Penatua Huo dan yang lainnya juga merasakan aura sekelompok orang, tetapi mereka juga mengabaikannya. Wanita berpakaian putih itu mengangkat alisnya, dan arus dingin yang mengerikan mengalir keluar. Dia menatap tetua agung dan berkata, Aku tidak ingin mengatakan ini untuk kedua kalinya. Namun sang tetua agung tetap saja menutup telinga. Jika mereka datang sebagai tamu, dia pasti akan menyambut mereka dengan hangat dan bertindak sebagai tuan rumah. Tetapi sekarang, orang-orang ini jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah. Dan dengan adanya penghalang di sekitarnya, dia merasa sangat lega. Mendesah. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia perlahan mengangkat lengannya, dan kekuatan hukum mengalir keluar seperti air bah. Itu adalah hukum waktu. Hem. Sang tetua agung membuka matanya lagi dan menatap wanita berpakaian putih itu dengan heran. Apakah menurutmu penghalang bisa menghentikanku? Kau pasti sedang bermimpi. Wanita berpakaian putih itu tersenyum menghina. Diiringi suara dentang keras, sebuah pedang panjang tembus pandang muncul, dan ketajamannya melonjak ke arah istana iblis seperti air pasang. Ledakan. Di bawah hantaman ketajaman itu, penghalang yang dibentuk oleh pedang panjang merah muncul di kehampaan. Ini adalah aura dari tujuan utama hukum waktu. Tetua Huo dan yang lainnya tidak bisa lagi tenang. Mereka semua berlari keluar dan menatap wanita berpakaian putih itu dengan kaget. Monster lain yang telah memahami niat tertinggi dari niat tertinggi dari niat tertinggi kerajaan ilahi telah datang. Mengapa orang-orang muda kerajaan ilahi begitu sakit? Jangan memohon belas kasihan sekarang, karena sudah terlambat. Sekali kesempatan hilang, kesempatan itu tidak akan datang lagi. Wanita berpakaian putih itu tersenyum dingin. Pedang panjangnya merobek langit dan menebas penghalang di bawahnya. Bersiap untuk bertempur. Sang tetua agung tiba-tiba berdiri dan meraung. Seluruh istana iblis langsung kacau balau. Pertempuran. Haha. Dengan kekuatanmu, kau berani bertarung dengan kami. Jangan bilang kalau kami menindasmu. Kau bisa menggunakan senjata ilahi berdaulatmu dan lihat apakah kau bisa menyakiti kami. Kedua pemuda berjubah putih itu tertawa keras. Mereka sangat sombong. Penatua Huo, cepat minta anak gila untuk keluar dari pengasingannya. Kata master istana iblis dengan suara yang dalam. Bagaimana mungkin si anak gila tidak tahu tentang keributan besar seperti itu. Dan sekarang, dia tidak muncul. Jelas bahwa dia berada di saat kritis pengasingannya. Penatua Huo menggelengkan kepalanya. Namun kini, selain si anak gila, siapa lagi yang mampu menghentikan para jenius dari kerajaan ilahi ini. Jika pihak lain sama sekali tidak peduli dengan senjata ilahi berdaulat, maka kekuatan mereka pasti telah melampaui senjata ilahi berdaulat. Belum lagi hal-hal lainnya. Senjata ilahi berdaulat mereka sendiri tidak mampu membalikkan keadaan. Ledakan. Dalam sekejap mata. Pedang panjang yang dibentuk oleh niat tertinggi hukum waktu telah tiba. Disertai dengan suara keras, penghalang itu langsung terdistorsi. Bagaimanapun juga, itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Niat tertinggi dan kekuatan senjata ilahi berdaulat hampir sama, jadi serangan pertama tidak secara langsung menghancurkan penghalang. Tapi sekarang. Kalau mereka tidak segera memikirkan caranya, penghalang itu akan hancur. Karena masih ada serangan kedua dan ketiga. Dentang. Seperti yang diharapkan. Pedang panjang itu melesat ke langit dan menebas penghalang itu lagi. Retakan segera muncul, dan ketajaman yang mengerikan menembus retakan dan memasuki penghalang. Para pengikut istana iblis terkejut dan buru-buru berbalik dan melarikan diri. Istana-istana megah dan puncak-puncak raksasa terus runtuh. Hanya dalam sekejap. Area luar istana iblis diratakan oleh ketajaman ini. Inikah kekuatan niat tertinggi? Mengerikan sekali. Bahkan penghalang yang dibuat oleh senjata ilahi berdaulat tidak dapat menghalanginya. Semua murid gemetar. Tatapan mereka juga tertuju ke arah puncak raksasa di kedalaman istana iblis. Di puncak gunung raksasa itu duduk seorang pemuda berpakaian hitam. Dialah anak gila. Tapi pada saat ini. Si anak gila tampaknya tidak menyadarinya dan tidak bergerak sama sekali. Dentang. Serangan ketiga juga gagal. Jika tidak ada yang keluar untuk menghentikannya, penghalang itu tidak hanya akan runtuh, tetapi seluruh istana iblis juga akan rata dengan tanah. Orang-orang di dalamnya juga akan berada dalam bahaya. Kakak senior anak gila. Bangun. Para pengikut istana iblis bersorak kegirangan. Meskipun Qin Fei Yang dan Matt Child belum pernah ke istana iblis sebelumnya, mereka selalu menjadi murid istana iblis. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Terlebih lagi, Penatua Huo dan yang lainnya selalu menganggap mereka sebagai murid istana iblis. Tentu saja. Keduanya juga memiliki identitas lain. Mereka adalah pengikut aliansi penggarap nakal. Pendeknya. Mereka memiliki terlalu banyak identitas di alam awan langit. Maka sekarang semua murid istana iblis itu dengan hormat memanggil si anak gila dengan sebutan kakak senior. Meskipun ada banyak murid di sini yang telah memasuki istana iblis lebih awal dari Qin Fei Yang dan si anak gila dan jauh lebih tua, masalah menyapa mereka umumnya ditangani oleh yang kuat. Siapapun yang kuat akan menjadi kakak senior. Mendengar teriakan minta tolong semua orang, si anak gila mengangkat alisnya dan hendak membuka matanya. Tapi kemudian, dia tampaknya merasakan sesuatu. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyum dan kemudian dia mengabaikan teriakan minta tolong semua orang. Pada saat yang sama. Di langit di atas istana iblis, sebuah terowongan ruang waktu tiba-tiba muncul. Seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar sambil bergandengan tangan. Itulah tarian serigala bermata putih dan api. Hmm. Merasakan ketajaman mengerikan yang dipancarkan oleh pedang panjang itu, mereka berdua sedikit tertegun. Apa yang sedang terjadi? Langsung. Mereka mengangkat kepala dan menatap langit di atas istana iblis. Berengsek. Mereka benar-benar berjuang masuk ke istana iblis. Apakah mereka sedang mencari kematian? Serigala bermata putih sangat marah saat itu juga. Serigala bermata putih. Putri Huofeng. Penatua Huo dan yang lainnya akhirnya melihat mereka berdua dan langsung terkejut. Serigala bermata putih dan tari api mengabaikan mereka untuk sementara waktu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dengan raungan yang keras, serigala bermata putih melepaskan Putri Huofeng dan melangkah di depan pintu. Hukum waktu bergulir dan pedang panjang yang identik muncul dalam sekejap dan berhadapan dengan pedang panjang wanita berpakaian putih itu. Itu juga merupakan makna hakiki hukum waktu. Dengan suara keras, tanah runtuh dan kehampaan pun musnah. Gelombang dahsyat yang dahsyat bergulung ke segala arah. Hem. Wanita berpakaian putih itu tertegun. Kedua pemuda berpakaian putih dan ratusan jenius kerajaan ilahi juga menatap serigala bermata putih dengan kaget. Arti hakiki hukum waktu. Siapakah makhluk ilahi ini? Siapa dia? Mengapa dia bersama Putri Huofeng? Murid-murid istana iblis pun memandang serigala bermata putih dengan curiga. Tidak banyak orang yang mengetahui wujud manusia serigala bermata putih. Sejak dia keluar dari harta karun ilahi lonceng langit, dia telah berada di dunia kura-kura hitam. Oleh karena itu, ketika mereka melihat wujud manusianya, mereka tidak langsung mengenalinya. Dia adalah Raja Serigala bersayap emas. Senyum akhirnya muncul di wajah Penatu Wahuo. Apa? Dia adalah Raja Serigala bersayap emas. Ini pertama kalinya aku melihat wujud manusianya. Orang ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia juga telah memahami makna utama hukum waktu. Semua orang tercerahkan. Serigala bermata putih menoleh dan menatap para murid. Dia menyeringai dan berkata, Apakah aku tampan? Tampan! Para pengikut istana iblis tercengang lalu berteriak serempak. 3.913 Lalu siapa yang lebih tampan dari Little Kinsey atau Little Lunatic? Serigala bermata putih bertanya lagi. Itu harus kamu. Semua orang tertawa. Suasana yang berat langsung menjadi ringan. Kamu punya selera yang bagus. Serigala bermata putih merasa sangat puas. Ketika si gila mendengar ini, sudut mulutnya berkedut hebat. Apakah dia datang ke sini untuk membandingkan siapa yang lebih cantik? Raja Serigala bersayap emas. Pada saat yang sama, wanita berpakaian putih dan yang lainnya saling memandang. Apakah ini Raja Serigala bersayap emas yang legendaris? Dia memang cukup kuat. Bagaimanapun, dia telah menguasai makna utama dari hukum tertinggi. Bahkan di kerajaan ilahi, dia adalah seorang jenius yang langka. Namun, orang ini tampaknya agak tidak bisa diandalkan. Secara awam, dia tidak serius. Serigala bermata putih menyeringai pada tetua Huo dan yang lainnya, lalu berbalik melihat wanita berpakaian putih dan yang lainnya. Setelah mengamati lebih dekat, dia segera menyadari tanda di antara kedua alisnya. Tarian api juga mendarat di samping Serigala bermata putih. Apakah kalian menyadarinya? Saat dia muncul bersama Putri Huo Feng, mereka tampak berpegangan tangan. Apa yang sedang terjadi? Apakah bodoh? Kenapa kau menanyakan hal itu? Mereka pasti sedang jatuh cinta. Sedang jatuh cinta. Kalau begitu, Raja Serigala bersayap emas ini telah diuntungkan. Lihatlah Putri Huo Feng ini. Dia memiliki kekuatan dan kecantikan. Dia benar-benar seorang dewi. Saya sangat iri. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Anda. He he. Lebih baik aku buang air kecil dan melihat diriku dicermin dulu. Mendengar diskusi ini, Fire Dance menoleh ke arah White Eye Wolf dan berkata dengan bangga, kau mendengarnya. Beruntung sekali kau bertemu denganku di kehidupanmu sebelumnya. Anda benar-benar percaya pada orang lain saat mereka memuji Anda. Naif. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Ujian. Tarian Api segera menatap Serigala bermata putih dengan jahat. Ini. Serigala bermata putih tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Wajahnya penuh dengan sanjungan saat dia berkata melalui telepati, Istriku tersayang, ada begitu banyak orang yang menonton. Tolong beri aku sedikit wajah. Siapa istrimu? Tarian Api tersipu dan diam-diam melotot ke arah Serigala bermata putih. Wanita berpakaian putih itu dan yang lainnya tercengang. Menggoda di depan semua orang. Apakah mereka pikir mereka tidak ada? Tidak bisakah mereka melihat situasinya? Serigala bermata putih itu melihat ke arah kelompok itu dan meminta maaf. Maaf, bukan kalian yang kumaksud. Tapi sejujurnya, kehadiran kalian. Begitu kata-kata itu diucapkan, sekelompok orang langsung menjadi marah. Bagaimana mungkin orang-orang jenius Skandinavia berkata bahwa mereka tidak mempunyai rasa eksistensi. Serigala bermata putih itu melihat tanda di dahi kelompok itu dan bertanya, Maaf, tanda apa yang ada pada dirimu itu? Dot ini adalah pertama kalinya. Sekelompok orang memutar mata mereka. Ras Dewa. Serigala bermata putih sedikit tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apa itu Ras Dewa? Apakah kuat? Bagaimana perbandingannya dengan Ras Naga Ilahi Emas Ungu? Ras Dewa bukanlah suatu hal yang nyata. Jaga ucapanmu. Salah satu pemuda berkata dengan marah. Jadi Ras Dewa itu tidak ada. Serigala bermata putih menganggup dan berpura-pura berpikir sejenak. Ia menatap pemuda itu dan bertanya, Lalu, apa kalian? Kami. Pemuda itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa Serigala bermata putih jelas-jelas sedang menggoda mereka. Ia berteriak, Kalianlah yang bukan apa-apa. Aku jelas bukan apa-apa karena aku kakak Serigala kalian, dan kalian semua. Serigala bermata putih itu melirik ke arah kelompok itu dan menggelengkan kepalanya. Kalian tidak terlihat seperti orang baik. Bajingan, apakah kamu mencari kematian? Kelompok itu sangat marah. Bahkan di kerajaan ilahi, tidak ada seorang pun yang berani mempermalukan Ras Dewa, apalagi semut dari peradaban tingkat rendah. Tatapan wanita berpakaian putih itu juga sedikit gelap. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan para anggota klan yang marah. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, Raja Serigala bersayap emas yang terkenal, apakah kamu hanya tahu cara berbicara? Kalian sudah tahu namaku. Serigala bermata putih itu menatap wanita berpakaian putih itu dengan heran. Dia menyeringai dan berkata, Apakah kalian menyembahku? Kalian tidak perlu memujaku. Aku hanya legenda. Tapi lihatlah bakat kalian. Kalian tidak buruk. Kalian hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku. Wanita berpakaian putih dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka saat mendengar itu. Mata mereka berkilat penuh niat membunuh. Pengikut kecil. Siapakah yang memberimu nyali untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang-orang Ras Dewa? Bisakah kamu lebih serius? Firedance menahan tawanya dan menatap Serigala bermata putih dengan tidak senang. Apakah aku tidak serius? Serigala bermata putih itu tertegun. Ia menoleh untuk melihat para pengikut istana iblis dan bertanya, Katakan sesuatu yang adil. Apakah aku tidak serius sekarang? Semua orang di istana iblis, termasuk tetua huo dan yang lainnya, Tak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Mungkinkah dia memiliki kesadaran diri? Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan pertanyaan semacam itu? Apakah dia tidak tahu apakah dia serius atau tidak? Apakah dia datang ke sini untuk mendukung mereka atau untuk mengolok-olok mereka? Ini benar-benar bikin sakit kepala. Baiklah. Serigala bermata putih itu tidak berdaya. Ia menatap wanita berpakaian putih dan yang lainnya lalu mendesah. Aku orang yang cinta damai. Kalian bisa pergi. Jika kalian ingin membuat masalah, pergilah dan buat masalah pada orang-orang Feng, Naga, dan Kirin. Meninggalkan. Sekelompok orang itu tertawa karena marah. Begitu dia datang, dia mempermalukan mereka tanpa mengatakan apapun. Sekarang, dia ingin mengusir mereka dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang cinta damai. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Lagipula, apakah ini sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang yang cinta damai? Jelas-jelas dia meremehkan mereka. Dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Ledakan. Sekelompok orang itu tidak dapat menahan amarah di hati mereka. Mereka tidak tahan dengan sikap arogan serigala bermata putih. Aura mengerikan pun meledak. Mata mereka hendak menyemburkan api. Jelas terlihat betapa marahnya mereka. Hem. Serigala bermata putih itu baru saja berbalik dan hendak pergi bersama Huo. Namun, ketika dia merasakan aura dan kemarahan orang-orang ini, dia segera berbalik dan menatap mereka. Kamu akan membayar atas kesombonganmu. Bersamaan dengan gemuruh yang dahsyat, kedalaman hukum muncul satu demi satu. Hampir semuanya memiliki enam tingkatan kedalaman tertinggi. Di antara mereka, lima belas di antaranya telah menguasai tingkatan kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Kekuatan semacam ini mengejutkan semua orang di Istana Iblis. Mereka tidak menyangka bahwa selain wanita berpakaian putih dan yang lain, ada begitu banyak orang yang telah memahami kedalaman hakiki. Meskipun itu hanya kedalaman hukum biasa, kekuatan lima belas orang ini cukup untuk memusnahkan seluruh Istana Iblis. Tidak. Itu cukup untuk memusnahkan seluruh Benua Timur. Kecuali mereka menggunakan senjata ilahi yang berdaulat, tidak seorang pun dapat menghentikan orang-orang ini. Menakutkan. Sungguh mengerikan. Bagaimana generasi muda Skandinavia berbudaya. Mereka mempunyai kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Apa yang Anda maksud dengan generasi muda? Dari segi usia, saya khawatir orang-orang ini sama saja dengan orang-orang tua penyendiri dari tiga ras utama. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Haha. Betapa seperti katak di dasar sumur. Ras dewa terlahir dengan bakat luar biasa. Setiap dari kita adalah jenius yang mengerikan. Di tempat seperti alam awan langit, bahkan seorang jenius yang sangat mengerikan pun berada di dasar ras dewa. Kelompok jenius ras dewa mencibir. Itu tidak benar. Menurut apa yang kalian katakan, masing-masing dari kalian seharusnya telah memahami kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Karena beberapa orang jenius dari alam awan langit, seperti Li Feng dan Yun Ziang, telah menguasai kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Tetapi sekarang, saya tidak melihat satupun dari kalian yang mengaktifkan kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi. Bahkan, banyak dari kalian bahkan tidak memiliki kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Mungkinkah kamu masih menahan kekuatanmu? Jangan, karena kalian semua sangat kuat, tunjukkan saja semuanya. Baru saja, saudara ini juga telah memperluas wawasanku. Aku belum pernah melihat beberapa ratus orang mengaktifkan kedalaman tertinggi dari kedalaman tertinggi pada saat yang sama. Serigala bermata putih melirik sekelompok orang itu dengan curiga. Ketika sekelompok jenius ras dewa mendengar ini, mereka langsung berubah menjadi hijau dan merah. Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa para jenius super mengerikan dari alam awan langit hanya bisa berada di dasar ras dewa. Namun, pada saat berikutnya, Serigala bermata putih membandingkan mereka dengan Yun Ziang dan Li Feng, langsung menamparkan wajah mereka. Demikian pula. Itu juga membuat mereka marah karena malu. Semua kedalaman dari kedalaman tertinggi meledak ke arah Serigala bermata putih. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku telah memintamu untuk mengaktifkan kedalaman tertinggi dari kedalaman yang agung? Serigala bermata putih itu tampak bingung. Mereka mungkin lebih suka bersikap rendah hati. Fire Dance tersenyum sedikit. Ketika kata-kata ini jatuh ke mata sekelompok jenius ras dewa, pipi mereka langsung memerah, dan mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka. Persetan dengan itu. Siapa yang ingin bersikap rendah hati? Kalau mereka semua sudah memahami kedalaman hakiki dari kedalaman yang tertinggi, akankah mereka masih dibiarkan bersikap sombong? Jadi begitu. Jadi mereka semua suka bersikap rendah hati. Tetapi, Serigala bermata putih menganggup tanda mengerti. Namun, pada saat berikutnya, nadanya berubah, memperlihatkan ketajaman yang mengejutkan saat dia tertawa sinis. Aku sebaliknya. Aku orang yang terkenal. Ledakan. Saat suaranya jatuh, kedalaman hukum waktu yang paling dalam pun diaktifkan. Pedang panjang itu menghancurkan kehampaan, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Kedalaman tertinggi apa? Kedalaman tertinggi apa yang biasa? Mereka seperti pohon mati yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dengan kedalaman mereka yang hancur, kelompok jenius ras dewa mengalami serangan balik. Darah menyembur keluar, dan wajah mereka menjadi pucat. Anda suka menonjolkan diri. Kalau begitu, kami akan mengikuti profil tinggimu dan pergi ke neraka bersama-sama. Wanita berbaju putih itu mulai bergerak. Disertai bunyi dentang keras, dia pun segera mengaktifkan kedalaman hukum waktu yang paling dalam dan menebas Serigala Bermata Putih. Serigala Bermata Putih, pergilah ke galaksi. Penatua Huo mengingatkan. Oke. Serigala Bermata Putih meraih pedang panjang dan bergegas menuju galaksi. Begitu pertempuran tingkat ini benar-benar meletus, istana iblis akan hancur dalam hitungan menit. Bahkan makhluk hidup di sekitarnya akan musnah. Sebab, sudah banyak manusia dan binatang buas yang menyaksikan pertempuran itu dari jauh. Karena kamu sangat sombong, kamu pasti punya cara untuk melindungi mereka. Ayo bertarung di sini. Namun, wanita bergaun putih itu tidak mau pergi ke galaksi, dia juga tidak mengejar Serigala Bermata Putih. Dia menebaskan pedangnya ke arah Putri Huo Feng. Sebab, selama dia menyerang Putri Huo Feng, Serigala Bermata Putih akan turun sendiri. Hem. Serigala Bermata Putih itu berhenti dan menundukkan kepalanya untuk melihat wanita bergaun putih itu. Matanya penuh dengan niat membunuh. Beraninya dia menyerang wanitanya. Dia sedang mencari kematian. Ini adalah kontes antara kita. Mengapa kamu harus melibatkan makhluk hidup yang tidak bersalah itu? Apakah nyawa manusia begitu murah di matamu? 3.914 Ketika wanita berpakaian putih itu mendengar ini, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia berkata dengan acu tak acu, hanya segerombolan semut, tidak berguna. Bagaimana denganmu? Apakah hidup kalian berharga? Cahaya dingin melintas di mata Putri Huo Feng. Bagaimana bisa kalian, makhluk rendahan, dibandingkan dengan klan dewa? Daripada mengkhawatirkan mereka, lebih baik pikirkan situasimu sendiri dulu. Mata wanita berpakaian putih itu memancarkan niat membunuh. Pedang panjangnya telah mencapai Putri Huo Feng. Anda, kau benar-benar menyebalkan. Putri Huo Feng mengucapkan setiap kata dengan nada yang sangat dingin. Momen berikutnya. Ledakan. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Teratai emas suci yang besarnya seperti gunung muncul. Teratai itu membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menindas wanita berpakaian putih itu. Karma teratai ilahi. Wanita berpakaian putih itu berseru. Dia dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya dan menebas karma divine lotus. Kedua pemuda berpakaian putih dan ratusan jenius klan dewa juga menatap Putri Huo Feng dengan kaget. Sebelum. Huo Hu telah berdiri di belakang serigala bermata putih, jadi mereka berpikir bahwa kekuatan wanita ini tidak begitu besar. Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa dia telah memahami kedalaman hukum tertinggi. Bukankah disepakati bahwa satu-satunya jenius muda di alam awan langit adalah Yun Xiang, Li Feng, Long Chen, dan Long Qin. Tetapi sekarang, bukan hanya ada si Gilamo dan Raja Serigala bersayap emas, tetapi juga ada seorang wanita tak dikenal. Ledakan. Dalam sekejap. Pedang panjang dan teratai ilahi karma saling bertabrakan. Kekuatan penghancur meletus. Pergi ke galaksi. Penatua Huo merasa sangat cemas. Meskipun pedang panjang merah telah memperbaiki penghalang yang rusak, penghalang itu akan hancur cepat atau lambat jika ini terus berlanjut. Penatua Huo, jangan khawatir. Huo Hu tersenyum. Dengan lambayan tangannya, lonceng Phoenix dan sebelas senjata ilahi berdaulat lainnya muncul. Apa? Para jenius klan dewa kembali terkejut. Banyak dari mereka yang berbalik dan lari. Bahkan wanita berpakaian putih itu pun dipaksa mundur oleh Karma Divine Lotus dengan satu tebasan pedangnya. Dia secara naluriah mundur. Siapa yang bisa tetap tenang saat menghadapi sebelas senjata ilahi berdaulat? Jangan khawatir. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Fire Dance mengerucutkan bibirnya sambil menyeringai. Bukankah dia sombong? Mengapa kau berlari saat melihat senjata Soverein? Ledakan. Begitu fire dan selesai berbicara, sebelah senjata penguasa melesat ke langit. Kekuatan ilahi menyelimuti seluruh area. Namun, dalam sekejap mata, penghalang raksasa muncul, mengisolasi medan perang. Tidak apa-apa. Penatua Huo menghela nafas lega saat melihat ini. Selama hal itu tidak mengganggu Demon Hall dan makhluk hidup tak berdosa itu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Haha. Ini hanyalah medan perang yang terisolasi, dan kalian yang disebut jenius dari ras dewa takut sampai sejauh ini. Sungguh membuka mata. Di dalam penghalang. Serigala bermata putih berdiri di udara sambil tertawa tak henti-hentinya. Dentang. Wanita berpakaian putih itu segera melesat ke angkasa dan menebas dengan pedangnya. Kamu masih marah karena malu. Akulah yang seharusnya marah. Kau benar-benar berani menyentuh wanitaku. Kau benar-benar belum mati. Serigala bermata putih itu tertawa marah. Dengan aura mengerikan, dia menyerang wanita bergaun putih itu. Kedua pemuda berpakaian putih itu saling berpandangan, lalu menatap fire dan secara bersamaan. Wanita ini adalah orang yang paling mengancam. Total sebelas senjata penguasa. Bahkan para jenius ras dewa seperti mereka hanya bisa bermimpi untuk mendapatkannya. Salah satu pemuda itu segera melangkah maju. Dengan aura yang menakutkan, dia menyerang fire dance dan berkata, Saya Jiang Chen. Tolong beri saya saran. Fire dance meliriknya dan langsung melangkah keluar dari penghalang. Pria muda itu membeku. Seseorang yang memahami kedalaman hukum yang paling kuat, seseorang yang memegang sebelas senjata penguasa, malah memilih menghindari pertempuran. Mengapa orang-orang di alam awan langit tidak memainkan kartu mereka sesuai akal sehat? Perasaan ini seperti sebuah pukulan yang telah lama dilancarkan dan mendarat di atas kapas yang lembut. Ia sangat kesal. Dengan keberadaan lelakiku di sini, apakah kau masih membutuhkan aku untuk bertindak? Fire dance tersenyum percaya diri. Jiang Chen mengangkat alisnya dan menatap serigala bermata putih. Dia benar-benar sangat percaya pada orang ini. Bagus. Kalau begitu, mari kita lihat apa maksudnya. Tinggi di langit. Serigala bermata putih dan wanita berpakaian putih terkunci dalam pertempuran. Kekuatan hukum waktu melonjak seperti air pasang. Kekosongan di sekitarnya runtuh dengan dahsyat. Jika terus seperti ini, kau tidak akan menang. Cepat tunjukkan cara lain. Serigala bermata putih bertarung dengan mudah. Dalam hal pengalaman dan kesadaran tempur, siapa yang ia takuti? Maumu. Ledakan. Disertai dengan munculnya kolam petir, kilatan petir dewa tujuh warna meraum di angkasa. Kedalaman tertinggi dari hukum guntur. Apakah dia eksistensi yang setingkat dengan sepuluh keajaiban asli? Penatua Huo dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Ini karena mereka tahu bahwa serigala bermata putih hanya menguasai hukum waktu yang paling dalam. Lima kedalaman lainnya hanya berada pada level kedalaman tertinggi. Ledakan. Hukum guntur dan hukum waktu, dua kedalaman tertinggi, menyerang serigala bermata putih satu demi satu. Memang benar aku hanya menguasai satu tingkat kedalaman tertinggi. Namun, jika kau berpikir kau dapat mengalahkanku dengan tingkat kedalaman tertinggi hukum waktu yang biasa, maka kau pasti sedang bermimpi. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan menyerang dengan pedang panjangnya. Segera setelah, tanda api muncul di antara kedua alisnya. Tanda itu memancarkan aura yang mengerikan. Mengaum. Pada saat berikutnya, seekor serigala raksasa berwarna darah melesat keluar dari tanda itu. Panjangnya 10 ribu kaki dan memiliki 10 pasang sayap berwarna merah darah di punggungnya. Auranya mengerikan. Apa-apaan itu? Kelompok anggota ras dewa menjadi bingung. Hal ini karena mereka merasakan aura yang sangat berbahaya dari serigala raksasa berwarna darah. Ledakan. Dalam sekejap mata. Dua kedalaman utama hukum waktu bertabrakan terlebih dahulu. Disertai ledakan yang mengguncang bumi, dua kedalaman utama itu hancur pada saat yang sama. Segera setelah. Serigala raksasa berwarna darah itu menerjang ke arah wanita berpakaian putih yang memiliki kedalaman hukum petir tertinggi. Apa? Dia ingin menggunakan ini untuk melawan kedalaman hukum petir. Lelucon macam apa ini? Betapapun hebatnya teknik yang ada, mustahil untuk menandingi kedalamannya yang tertinggi. Kelompok anggota ras dewa memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Ini hanya permintaan penghinaan. Namun, pada saat berikutnya, suatu pemandangan yang membuat mereka tercengang muncul. Serigala raksasa berwarna darah itu meraung dan menyerbu ke depan. Ia benar-benar menghilang dalam kehampaan bersamaan dengan kedalaman hukum petir yang paling dalam. Mereka sama-sama seimbang. Belum lagi kelompok anggota ras dewa, bahkan Penatua Huo dan yang lainnya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tampaknya telah menjadi lebih kuat lagi. Huo Hu bergumam. Tentu saja, dia mengetahui situasi serigala bermata putih seperti punggung tangannya. Serigala bermata putih pernah mengaktifkan serigala raksasa berwarna darah ini di masa lalu. Itu bahkan lebih mengerikan daripada teknik terlarang. Meskipun demikian, hal itu belum mencapai titik di mana ia dapat bersaing dengan kedalaman tertinggi sebelumnya. Bahkan jika itu hanya kedalaman tertinggi biasa dari hukum petir, itu tidak akan cukup. Namun, sekarang, ia sebenarnya dapat bersaing dengan kedalaman akhir yang biasa dari hukum guntur. Jelas sekali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkinkah seiring meningkatnya kekuatan serigala bermata putih, kekuatan serigala merah raksasa juga ikut meningkat. Ini sungguh mengejutkan. Teknik ini telah melampaui kategori teknik terlarang. Wanita bergaun putih itu juga tertegun sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia menatap serigala bermata putih dan berkata, terima kasih atas pujiannya. Serigala bermata putih itu tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh dengan kebanggaan. Namun, itu saja. Tatapan mata wanita berpakaian putih itu bergetar. Kedalaman tertinggi hukum waktu dan hukum guntur muncul lagi. Namun, itu belum berakhir. Hukum guntur lainnya muncul. Terlebih lagi, itu bukan hukum petir biasa. Itu adalah hukum tertinggi, hukum penghancuran. Didampingi oleh aura yang menakutkan, kedalaman tertinggi, mata surgawi kehancuran, muncul. Apa? Melihat pemandangan ini, bahkan ekspresi Putri Huo Feng pun berubah. Dia sebenarnya telah menguasai tiga kedalaman utama. Dan dua kedalaman utama dari hukum guntur. Kekuatannya memang melampaui sepuluh kebanggaan langit sebelumnya. Serigala bermata putih mungkin dalam bahaya. Penatua Huo bahkan lebih khawatir. Kekuatan serigala bermata putih tidak dapat disangkal. Ia telah menguasai enam hukum utama. Jika ia dapat memahami kedalaman yang paling dalam, ia pasti akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Namun, poin pentingnya adalah. Saat ini, serigala bermata putih hanya menguasai satu kedalaman tertinggi. Meskipun serigala merah darah itu menantang surga, ia hanya dapat bersaing dengan kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan lawannya? Jadi ini kekuatannya. Tidak heran dia berani datang ke Dragon Nest sendirian untuk menantangku. Di kejauhan. Di puncak gunung. Seorang wanita berdiri menghadap angin. Itu Longkin. Meskipun pertempuran itu belum berlangsung lama, namun pertempuran itu telah menyebar ke seluruh alam awan langit. Oleh karena itu, tidak hanya Longkin, tetapi juga orang-orang dari klan Feng dan klan Kirin datang untuk menyaksikan pertempuran itu. Karena ini adalah pertarungan pertama serigala bermata putih setelah keluar dari harta karun ilahi lonceng langit, terlepas dari kawan atau lawan, mereka semua sangat khawatir. Besiaplah untuk mati. Wanita bergaun putih itu melambaikan tangannya. Tiga kedalaman tertinggi membawa aura kehancuran yang mengguncang langit dan bumi saat mereka menyerang serigala bermata putih dengan ganas. Saya sungguh menyesalinya. Ekspresi serigala bermata putih sangatlah marah. Apa maksudmu? Semua orang sedikit bingung. Saya seharusnya tidak menggabungkan hukum-hukum itu di masa lalu. Jika aku bertahan sampai sekarang, aku tidak perlu memahami sendiri kedalaman hakikinya. Serigala bermata putih mendesah. Kata-kata ini hampir membuat Penatua Huo dan yang lainnya muntah darah. Ini adalah contoh klasik mengambil keuntungan dari orang lain dan berpura-pura tidak bersalah. Mengapa Anda tidak memikirkannya? Jika Anda tidak menggabungkan enam hukum utama di masa lalu, apakah Anda akan mampu mencapai langkah ini dengan lancar? Kalau saja Anda tidak memiliki undang-undang ini, apakah Anda akan membuat nama seperti itu bagi diri Anda? Hal yang paling penting adalah kalau dulu kau tak menggabungkan mereka, dengan kepribadianmu yang malas, aku khawatir tingkat kultifasimu masih di puncak alam abadi. Apa yang dapat dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai puncak alam abadi? Belum lagi orang-orang di kerajaan ilahi, bahkan makhluk-makhluk di alam awan langit bisa dengan mudah memilih satu dan membunuhmu. Jangan serakah begitu, oke. Pergilah dan tanyakan kepada orang-orang. Siapa di alam awan langit yang tidak iri padamu karena menguasai enam hukum utama? Pendeknya. Orang ini begitu malas, sehingga orang lain hanya bisa mengaguminya. Karena serigala bermata putih tidaklah kurang bakatnya. Sebaliknya, dia sangat berbakat. Jika dia mau bekerja keras, bahkan jika dia tidak menggabungkan hukum, prestasinya tidak akan lebih rendah dari Qin Fei Yang. Namun, dia hanya malas dan tidak ingin memahami hukum. Bagaimanapun juga, motto hidupnya adalah, kalau bisa ambil barang yang sudah jadi, jangan bekerja keras. Bisakah kamu sedikit lebih serius? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Apakah menurutmu ini sebuah permainan? Melihat sikap ceroboh serigala bermata putih, wanita bergaun putih itu hampir menjadi gila. Seberapa besar dia meremehkannya, menghadapi tiga kedalamannya yang paling dalam, dia masih berminat untuk memikirkan hal lain. 3.915 Tenang, tenang. Tiga makna mendalam yang utama. Aku jelas bukan tandinganmu. Setelah berkata demikian, serigala bermata putih mengaktifkan momen waktu dan melarikan diri. Itu benar. Bagaimana dia bisa bertarung melawan tiga makna mendalam tertinggi? Dia hanya bisa berlari. Itu saja. Kelompok dewa di bawah saling memandang dengan cemas. Mereka mengira bahwa karena orang ini begitu sombong, dia pasti memiliki cara yang tidak kalah dengan Long Chen dan Li Feng. Namun pada akhirnya, dia hanya menguasai satu hukum waktu yang mendalam. Beraninya dia bersikap sombong di hadapan mereka dengan kekuatan yang begitu kecil. Wanita berpakaian putih itu tidak menyangka serigala bermata putih akan melarikan diri. Tiga makna mendalam tertinggi gagal mencapai sasaran dan membombardir penghalang. Aura penghancur dunia langsung meletus. Namun penghalang itu tidak rusak. Bagaimanapun, itu adalah penghalang yang dibangun oleh sebelas senjata ilahi berdaulat. Hampir saja. Serigala bermata putih muncul di sisi lain. Melihat penghalang yang bergetar hebat, wajahnya dipenuhi ketakutan. Jika dia terkena tiga makna mendalam tertinggi, apakah dia akan mati utuh? Wanita berpakaian putih itu tersadar kembali dan tiba-tiba menoleh ke arah serigala bermata putih. Jangan menatapku seperti itu. Kakakmu berhasil menghindari tiga profanditas tertinggimu dengan kekuatannya sendiri. Serigala bermata putih tersenyum bangga. Kamu masih tersenyum. Mata wanita berbaju putih itu berkilat dingin. Dia mengaktifkan momen of time dan menyerang White Eye Wolf. Berengsek. Kau begitu ingin membunuhku. Wajah serigala bermata putih berubah. Dia mengaktifkan momen of time dan memainkan permainan kucing-kucingan di penghalang. Serigala bermata putih mati-matian berlari di depan, sedangkan wanita berpakaian putih mengejar dengan gila-gilaan dari belakang. Bisakah kau berhenti mengejarku? Aku sudah punya pasangan. Meskipun kamu terlihat baik-baik saja, aku tidak menyukaimu. Sebagai seorang wanita, tidak bisakah kamu lebih pendiam? Serigala bermata putih terus melolong, penuh provokasi. Bajingan. Wanita berpakaian putih itu gemetar karena marah. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu hina? Kebencian yang mendalam, cinta yang mendalam. Tidak baik bagimu untuk bersikap seperti ini. Serigala bermata putih menoleh ke arah wanita berpakaian putih dan menyeringai. Bajingan. Kamu benar-benar berani menggoda suster suang lagi dan lagi. Ayo kita serang bersama dan bunuh dia. Wajah kedua pemuda berpakaian putih itu juga menjadi gelap saat aura mereka melonjak keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Wanita berpakaian putih itu berteriak dingin ketika sinar cahaya ilahi melesat keluar dari tanda bulan sabit di dahinya. Hati-hati. Ketika Penatua Huo melihat ini, ia segera mengingatkannya. Suara mendesing. Setelah jejaknya dipulihkan, wanita berpakaian putih itu mengaktifkan kilatan cahaya dan bayangan, dan kecepatannya meningkat drastis. Dalam sekejap mata, dia berhasil menyusul serigala bermata putih dan menamparkan punggung serigala bermata putih itu. Apa? Serigala bermata putih menjadi pucat karena ketakutan. Benarkah hal seperti itu ada? Terkejut. Setelah menerima serangan telapak tangan yang kuat, dia memuntahkan setegup darah kemasan. Seluruh tubuhnya seperti meteor. Benda itu jatuh menghantam tanah di bawahnya. Hem. Darah emas. Kelompok dari ras dewa terkejut. Ledakan. Dengan suara keras, serigala bermata putih menghantam tanah dengan keras dan menciptakan kawah besar. Berlumuran darah. Dia berada dalam kondisi yang amat menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Firedance memandangi jejak di dayi wanita berpakaian putih itu. Ada sedikit kebingungan di matanya. Ini tampaknya disebut jejak ras dewa. Itu dapat meningkatkan kekuatan mereka. Ketika si gila kecil bertarung dengan ras dewa, dia hampir menderita kerugian besar. Penatua Huo berjalan ke sisi firedance. Katanya dengan suara berat. Jejak ras dewa. Tarian api bergumam seraya menundukkan kepala memandang serigala bermata putih yang tergeletak di kawah. Dia tampak sangat tidak puas. Dia berani menggoda wanita lain di depannya. Sepertinya dia ingin sekali dipukuli. Kawah itu rusak parah. Debu mengepul di udara. Wanita berpakaian putih berdiri di udara, memandangi darah emas yang mengambang di udara. Ada juga sedikit ekspresi terkejut di matanya. Namun, dia segera melupakannya. Siapa yang peduli garis keturunan apa yang Anda miliki? Lagi pula kau akan segera menjadi mayat. Saat kamu sakit, aku akan mengambil nyawamu. Tiga misteri pamungkas muncul lagi, membawa aura penghancur saat mereka menyerang serigala bermata putih di kawah. Gadis, cepat pergi dan bantu dia. Penatua Huo buru-buru menatap Firedance. Dia pantas mati. Firedance mendengus dingin. Siapa yang memintamu menggodanya? Lanjutkan. Penatua Huo terdiam. Kenapa kamu masih marah? Berengsek. Apakah kamu benar-benar mengira aku seekor anak kucing? Raungan marah serigala bermata putih bergema. Kemudian, aura yang mengerikan menyeruak keluar bagaikan letusan gunung berapi. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan yang menyilaukan meraung keluar dari kawah. Ia melesat lurus ke langit. Area di dalam penghalang itu langsung berubah menjadi lautan kemasan. Bersamaan dengan munculnya cahaya keemasan itu, muncullah bayangan binatang kemasan di langit. Itu adalah jiwa pertarungan serigala bermata putih. Begitu jiwa pejuang muncul, seluruh area berguncang. Semua orang yang hadir merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Apa itu? Sekelompok orang ras dewa menatap bayangan binatang emas itu dengan kaget. Mencabut. Suara keras bergema. Seperti suara surga, bergema di benak setiap orang. Kemudian, sebuah adegan yang membuat wanita berpakaian putih panik muncul. Bayangan binatang emas itu membuka mulutnya, dan kekuatan yang mengerikan menenggelamkannya seperti air pasang. Dia segera merasakan bahwa kekuatan itu merampas kultivasinya. Apa yang sedang terjadi? Di saat putus asa, dia buru-buru menggunakan kekuatan hukum untuk menekan kekuatan ini, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menekannya. Kultivasinya segera dirampas. Oh benar. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan jiwa pertarungannya? Penatua Huo melihat kejadian ini dan menepuk kepalanya dengan keras. Seseorang harus tahu. Kemampuan khusus serigala bermata putih tidak hanya dapat merampas jiwa berjuang orang lain, tetapi juga kultivasi dan hukum mereka. Namun sebagai perbandingan, lebih cepat dan lebih sulit untuk mencabut salah satu hukum mereka. Karena memerlukan waktu tertentu. Sekarang, serigala bermata putih jelas tidak punya waktu untuk merampas hukum pihak lain. Ini karena tiga makna mendalam tertinggi dari wanita berpakaian putih itu menyerangnya dengan agresif. Selain itu, wanita berpakaian putih itu sangat kuat dan memiliki sekelompok teman. Dia pasti tidak akan memberinya waktu untuk mencabut hukumnya. Karena itu, serigala bermata putih memilih untuk menghilangkan budidayanya. Merampas kultivasinya lebih cepat dan mudah daripada merampas hukum-hukumnya. Selama dia dapat menghilangkan sedikit saja kultivasi wanita berpakaian putih itu, kekuatan makna mendalam tertingginya secara alami akan anjlok. Benar sekali. Ini adalah kartu truf serigala bermata putih. Kartu itu cukup untuk membuat siapapun gemetar ketakutan. Sebelumnya, senyum nakal serigala bermata putih sebenarnya bukan untuk menggoda wanita berbaju putih itu, tetapi untuk membuatnya mati rasa dan ceroboh. Jika wanita berpakaian putih itu menjadi ceroboh, rencananya untuk merampas kultivasinya secara alami akan lebih mudah dilaksanakan. Dalam Sekejap Mata Tepat saat tiga makna mendalam tertinggi hendak mencapai serigala bermata putih, kultivasi wanita berpakaian putih itu tiba-tiba turun ke alam dominator yang sempurna. Bagaimana ini mungkin? Bukan hanya wanita berpakaian putih itu, tetapi segerombolan klan dewa di bawah juga memperlihatkan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Itu benar-benar dapat menekan kultivasi seseorang. Mereka tidak menyadari keseriusan masalah ini. Ini sama sekali bukan penindasan, tetapi perampasan. Penindasan itu hanya sementara. Sebaliknya, kekurangan bersifat permanen. Saat kultivasi wanita berpakaian putih itu menurun, kekuatan tiga makna mendalam tertinggi tiba-tiba turun satu tingkat. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan mengaktifkan makna mendalam tertinggi hukum ruang waktu. Dia meraih pedang panjang itu dan mengayunkannya ke udara. Dengan suara keras, tiga makna mendalam tertinggi musnah di tempat. Hancur total. Ini pasti mimpi. Keterkejutan di hati kelompok ras dewa tidak bisa lebih besar lagi. Teknik macam apa ini? Suara mendesing. Serigala bermata putih melangkah maju dan langsung terbang ke langit. Ia berdiri di depan binatang emas itu dan menatap wanita berbaju putih itu sambil tersenyum mengejek. Apa yang kau lakukan padaku? Wanita berpakaian putih itu memiliki ekspresi muram. Bukankah ini tepat di depanmu? Sekarang, kamu adalah dominator yang sempurna. Dan aku, saudaramu, adalah seorang dominator yang sempurna. Sekalipun kau telah menguasai tiga makna mendalam tertinggi, sekalipun tanda itu dapat meningkatkan kekuatanmu, namun itu tidak akan mampu menutupi perbedaan tingkat kultivasi kita. Serigala bermata putih itu memasang ekspresi puas. Mereka memiliki makna mendalam tertinggi yang sama tetapi tingkat kultivasinya berbeda. Itu adalah situasi yang sepenuhnya sepihak. Hati wanita berpakaian putih itu hancur. Dia menatap binatang emas itu. Ledakan. Tiba-tiba, dua pemuda berjubah putih menyerang dan menghancurkan binatang emas itu. Mereka mengira bahwa selama binatang emas itu menghilang, tingkat kultivasi wanita berpakaian putih itu akan pulih. Namun, hasilnya membuat mereka tercengang. Meskipun binatang emas itu telah menghilang, tingkat kultivasi wanita berpakaian putih itu belum pulih. Dia masih seorang dominator yang sempurna. Apa yang sedang terjadi? Kali ini, kelompok klan dewa benar-benar tercengang. Sepertinya Anda belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Sudut mulut serigala bermata putih terangkat. Dia tidak menyembunyikan ekspresi mengejeknya. Mendengar hal itu, sekelompok orang itu tiba-tiba merasa gelisah. Mungkinkah itu? Jika kamu bertemu Longchen dan yang lainnya, bahkan jika kamu mati di alam awan langit, kamu tidak akan terpengaruh. Karena selama kamu meninggalkan jiwa ilahimu di kerajaan ilahi terlebih dahulu, kamu dapat terlahir kembali. Kekuatanmu tidak akan berubah sama sekali. Namun, sungguh malang kau bertemu denganku sekarang. Sekalipun kau meninggalkan jiwa keilahianmu di kerajaan ilahi, kau tidak akan bisa mendapatkan kembali kultivasi yang telah direnggut. Serigala bermata putih menatap wanita berpakaian putih dan menyeringai. Diambil. Wanita berpakaian putih itu gemetar. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dipikirkannya? Ini bukan kehilangan kultivasi sementara, tetapi kerugian permanen. Jangan ragukan tebakanmu. Ini adalah kerugian permanen. Namun, kamu tidak perlu cemas. Saat kamu kembali ke kerajaan ilahi, bekerja keraslah dan pahami makna mendalam tertinggi yang baru. Tingkat kultifasimu secara alami akan pulih ke alam dominator yang sempurna. Tapi sekarang, aku akan mengirimmu kembali ke kerajaan ilahi. Niat membunuh terpancar di mata Serigala bermata putih. Dia mengaktifkan moment of time dan langsung mendarat di depan wanita berbaju putih. Pedang panjang di tangannya merobek langit. Wanita berbaju putih itu menjerit dan terbunuh di tempat. Kakak Suang. Jiang Chen dan pria lainnya sangat marah ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, orang-orang lain dari klan dewa merasa ketakutan. Hilangnya budidaya secara permanen. Lelucon macam apa ini? Bagaimana bisa ada metode konyol seperti itu? Siapa di dunia yang tidak memahami dampak perbedaan tingkat kultifasi? Sekalipun Anda menguasai makna hakiki dari enam hukum tertinggi yang terkuat, jika tingkat kultifasi Anda lebih rendah dari pihak lain, pihak lain tetap dapat menghancurkan Anda. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa mengerikannya Raja Serigala bersayap emas yang legendaris itu. Menghapuskan budidaya. Ini benar-benar mimpi buruk bagi semua makhluk hidup di dunia. Tidak yakin. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan menatap Jiang Chen dan pria lainnya. Matanya penuh dengan ejekan. Melihat Serigala bermata putih, mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Mereka tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. 3916. Jiang Xing, jangan panik. Asalkan kita tidak memberinya waktu untuk merampas kultifasi kita. Jiang Chen menekan rasa takut di hatinya dan menatap pemuda berpakaian putih di sampingnya. Itu benar. Jiang Xing mengangguk. Wanita berpakaian putih itu ditipu karena dia ceroboh. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui metode ini, mereka hanya perlu waspada terlebih dahulu. Membunuh. Keduanya melangkah maju, dan kekuatan hukum raung ke segala arah. Ledakan. Namun, pada saat yang sama, aura jahat yang mengerikan meletus dari puncak gunung di kedalaman istana iblis. Orang gila yang sedang duduk bersila di puncak gunung akhirnya membuka matanya. Dua sinar cahaya berdarah keluar dari matanya. Pada saat ini, dia seperti dewa yang mengendalikan semua kejahatan. Haha. Di kehidupanku sebelumnya, aku mencoba semua cara tetapi tidak berhasil menyatu dengan sumber segala kejahatan. Namun, di kehidupan ini, aku berhasil dengan sangat lancar. Sepertinya aku lebih menonjol dalam kehidupan ini. Kerajaan ilahi, putus asa. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan tertawa. Ekspresinya penuh kegembiraan, seolah-olah dia telah memperoleh kekayaan besar. Kamu gila. Serigala bermata putih terkejut dan menatap serigala bermata putih dengan curiga. Dia tidak tahu sampai dia melihatnya, tetapi dia terkejut. Si gila saat ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Astaga. Pada saat ini, orang gila itu juga melihat ke medan perang. Dia berdiri dan melangkah maju. Saat berikutnya, dia muncul di dalam penghalang. Si gila kecil, kenapa kamu ikut bersenang-senang? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan menatap serigala bermata putih. Tatapan matanya sangat dingin, yang membuat serigala bermata putih mengerutkan kening. Tapi pada saat yang sama, tampak ada jejak perlawanan dalam ekspresi matman. Matanya yang dingin berangsur-angsur kembali normal saat dia tertawa. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu. Kenapa kau ikut bersenang-senang? Serigala bermata putih tersenyum. Inilah si gila kecil yang dikenalnya. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mereka adalah mangsaku. Orang gila itu melangkah maju dan berdiri di depan Jiang Chen dan Jiang Xing. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Masing-masing lebih sombong dari yang lain. Jiang Chen sangat marah. Ledakan. Kekuatan hukum raung. Itu adalah hukum ruang dan waktu. Dengan aktifnya hukum ruang waktu, sungai bintang turun, kinya yang besar mengguncang langit dan bumi. Jangan malu-malu. Kalian berdua, serang aku bersama-sama. Orang gila itu terkekeh. Energi ruang waktu yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Sebuah sungai bintang muncul. Apa? Dia benar-benar juga memahami kedalaman hakiki dari sebuah hukum tertinggi. Jiang Xing tercengang. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang ini telah memahami kedalaman hukum petir dan hukum pembantaian? Ledakan. Kedua sungai bintang langsung bertabrakan. Aura penghancur langsung menyelimuti seluruh area. Jiang Chen juga sangat terkejut. Namun, cahaya dingin di matanya menjadi lebih intens. Tanda bulan sabit didahinya memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Momen berikutnya. Tiga makna mendalam utama muncul. Itulah hukum alam ruang waktu, hukum alam kegelapan, dan hukum alam cahaya. Sepertinya kekuatanmu tidak sebaik wanita tadi. Bibir si gila melengkung jijik saat dia melihat tiga kedalaman tertinggi. Hukum petir, hukum pembantaian, dan hukum ruang dan waktu terwujud di langit. Meskipun wanita berpakaian putih itu juga memiliki tiga kedalaman tertinggi, dua diantaranya adalah kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Adapun orang ini, dia hanya memiliki satu kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Sekalipun aku tidak sebaik kakak suang, aku masih bisa menginjak-injakmu. Tatapan mata Jiang Chen sangat dingin hingga menusuk tulang. Tiga profanditas tertinggi membawa kekuatan mengerikan saat mereka menyerang si gila. Karena penguatan tanda ras dewa, ketiga kedalaman tertinggi ini telah melampaui kekuatan aslinya. Disertai ledakan yang menggemparkan bumi, tiga profanditas tertinggi milik orang gila langsung hancur. Tanda ras dewa ini memang luar biasa. Si gila bergumam. Setengah tahun yang lalu, jenius ras dewa terkuat yang dibunuhnya hanya memahami kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa. Akan tetapi sekarang, Jiang Chen telah memahami kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Inilah perbedaan antara langit dan bumi. Kalau setengah tahun yang lalu, dia pasti tidak akan mampu bersaing dengan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi yang ditingkatkan oleh tanda ras dewa. Tapi sekarang, memikirkan hal ini. Bibir si orang gila melengkung ketika tubuhnya langsung berubah menjadi lautan darah. Mengaum. Momen berikutnya. Diiringi dengan raungan seperti binatang buas, si gila memperlihatkan tubuhnya yang besar. Aura jahat melonjak di dalam penghalang seperti gelombang kemarahan. Dan kali ini, tanda bulan darah muncul di antara kedua alisnya, seolah terbuat dari darah. Bulan jahat. Serigala bermata putih itu bingung. Tidak. Inilah sumber segala kejahatan. Si gila berbicara. Bahkan suaranya bagaikan suara setan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ledakan. Momen berikutnya. Dia mengangkat lengannya yang sebesar gunung dan melayangkan pukulan ketiga ultimate profanitis. Disertai ledakan keras, kedalaman kegelapan dan cahaya tertinggi milik Jiang Chen hancur di tempat. Apa? Ekspresi Jiang Chen berubah. Kedalaman tertinggi yang ditingkatkan oleh tanda ras dewa ternyata sangat lemah di hadapan orang ini. Tidak. Saya tidak percaya. Momen berikutnya. Adegan yang lebih mengejutkan pun muncul. Tinju si orang gila memancarkan kekuatan jahat yang mengejutkan saat ia melayangkan pukulan lain ke galaksi yang dibentuk oleh kedalaman tertinggi ruang dan waktu. Dunia bergemuruh. Darah mewarnai bumi menjadi merah. Di bawah tatapan semua orang, kekuatan pukulan si gila benar-benar mampu mengguncang galaksi. Ini. Bukan hanya orang-orang dari ras dewa, bahkan serigala bermata putih dan yang lainnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika mereka melihat pemandangan ini. Kekuatan macam apa ini? Seseorang harus tahu. Setelah ditingkatkan dengan tanda ras dewa, kedalaman waktu tertinggi milik Jiang Chen sudah cukup untuk menekan kedalaman tertinggi terkuat di alam yang sama. Tapi sekarang. Kekuatan pukulan si orang gila sebenarnya setara dengannya. Apa yang sedang terjadi? Aku ingat setengah tahun yang lalu, setelah transformasinya, dia hampir tidak bisa mengguncang kedalaman tertinggi biasa yang ditingkatkan dengan tanda ras dewa. Semua orang di istana iblis, termasuk tetua huo dan yang lainnya, memasang ekspresi bingung. Setengah tahun yang lalu. Mereka semua telah menyaksikan sendiri kekuatan yang ditunjukkan si gila. Namun hari ini, setengah tahun kemudian, kekuatannya berlipat ganda lagi. Bagaimana dia bisa berkultivasi dalam pengasingan selama setengah tahun? Jika dia bisa menyamai ultimate profanditis terkuat yang ditingkatkan oleh tanda ras dewa, maka bukankah dia akan mampu menghancurkan ultimate profanditis yang tidak ditingkatkan oleh tanda ras dewa? Hancurkan untukku. Si gila meraung sambil mengangkat tinjunya yang lain. Tinju itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat menghantam galaksi. Sungai Sing sangat luas. Tetapi tubuh si gila saat ini seperti raksasa kuno dan bahkan lebih mengejutkan. Ledakan Saat tinju itu mendarat, sungai Sing runtuh di tempat dengan suara ledakan yang keras. Tinju si gila juga terbelah dan daging serta darahnya berceceran di mana-mana. Tulang-tulangnya terlihat jelas. Tak peduli apa, kekuatan ilahi ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Ini sungguh menantang surga. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan kedalaman waktu tertinggi. Dan itu adalah profanditas tertinggi yang ditingkatkan dengan tanda ras dewa. Memang. Kalau saja tidak karena peningkatan tanda ras dewa, si gila pasti bisa menghancurkannya dengan mudah. Ini bukan kekuatan tubuh fisiknya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Tiga sosok telah muncul di langit di atas istana iblis pada suatu saat. Mereka adalah Kaisar Bulu, si kelinci kecil, dan leluhur darah. Salam, tuan-tuan. Penatua Huo dan yang lainnya buru-buru membungkuk. Kaisar Bulu melambaikan tangannya dan menatap si gila dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apakah ini kekuatan sumber segala kejahatan? Mengerikan sekali. Fire dance mendarat di samping mereka bertiga dan menatap Kaisar Bulu dengan curiga. Kau baru saja mengatakan bahwa ini bukan kekuatan tubuh fisik orang gila. Ya. Tidak peduli makhluk hidup macam apa dia, mustahil dia bisa sekuat itu. Kaisar Bulu mengangguk. Lalu kekuatan macam apa ini? Serigala bermata putih juga melangkah keluar dari penghalang dan mendarat di samping fire dan sambil mengerutkan kening. Sumber segala kejahatan. Kaisar Bulu mengucapkan setiap kata dengan jelas. Sumber segala kejahatan. Serigala bermata putih dan tari api saling berpandangan dengan kebingungan di mata mereka. Penatua Huo dan yang lainnya juga bingung. Di dalam penghalang. Kelompok ras dewa menatap si gila dengan mulut menganga. Kekuatan yang ditunjukkan si gila telah jauh melampaui pemahaman mereka. Jiang Sing. Jiang Chen tersadar kembali dan langsung meraung. Ledakan. Jiang Sing, yang sedang linglung di bawah, segera gemetar. Kekuatan tiga hukum melonjak keluar saat ia mendarat di samping Jiang Chen. Jelas sekali. Keduanya siap bergabung. Mereka tidak punya pilihan selain menggabungkan kekuatan karena kekuatan si gila terlalu besar. Kita seharusnya menyerang bersama sejak lama. Si gila tersenyum sinis sementara matanya memancarkan cahaya yang kejam. Ledakan. Sebuah kekuatan destruktif muncul. Di langit, sebuah mata besar muncul. Itu adalah makna tertinggi dari hukum kehancuran, mata surgawi kehancuran. Apa? Bagaimana orang gila kecil ini menguasai makna hakiki hukum kehancuran? Serigala bermata putih dan tari api tercengang. Tentu saja mereka tahu kekuatan si gila. Selain hukum petir dan hukum pembantaian, ada pula hukum warisan ruang waktu yang diberikan oleh Raja Ilahi Kekacauan Primal kepadanya. Lebih-lebih lagi. Mereka tidak ingat menerima warisan hukum kehancuran dalam harta karun Ilahi Lonceng Langit. Mungkinkah orang ini sendiri memahaminya? Tapi itu tidak mungkin. Sudah berapa lama sejak dia kembali ke alam awan langit? Kaisar Buludan yang lainnya saling berpandangan dan bergumam, sepertinya dia telah mengintegrasikan warisan dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan sebelumnya. Serigala bermata putih tercengang. Tiba-tiba dia teringat, saat si gila tertawa di puncak gunung, dia sepertinya bercerita tentang kehidupan masa lalunya. Tunggu. Jangan bilang kalau dia benar-benar reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Serigala bermata putih menatap Kaisar Buludan yang lainnya dengan heran. Dia adalah sang leluhur darah mengangguk. Berengsek. Serigala bermata putih tertegun dan menatap si gila. Tarian api bertanya, jadi, hukum kehancuran ini adalah warisan dari kehidupan sebelumnya? Iya. Dan sekarang, dia seharusnya sudah mendapatkan kembali ingatan dari kehidupan sebelumnya. Sang Kaisar Buludan mendesah. Di dalam pesona, aura hukum kehancuran melonjak bagai gelombang amarah. Si gila langsung mengaktifkan empat makna utama. Namun kekuatan Jiangxing juga tidak lemah. Hukum melahap, hukum pedang, dan hukum logam adalah tiga makna utama. Bersama dengan tiga makna utama Jiangxen, ada total dua makna utama dari hukum terkuat dan empat makna utama dari hukum biasa. Bisa dikatakan bahwa sekalipun si gila telah menguasai empat makna hakiki, ia tak dapat dibandingkan dengan keduanya. Lebih-lebih lagi. Pada saat ini, keduanya telah mengaktifkan kekuatan tanda ras dewa. Tidak. Kaka, tolong bantu dia. Serigala bermata putih berkata dengan suara yang dalam. Tidak perlu. Kekuatan sumber segala kejahatan bukan hanya itu. Itu juga dapat meningkatkan kekuatan hukum kehancuran. 3917. Tidak mungkin. Serigala bermata putih menatap si gila dengan tak percaya. Seperti yang diharapkan. Tanda didahi si orang gila memancarkan sinar cahaya ilahi yang menyatu dengan empat tujuan utama. Aura keempat niat utama segera membumbung tinggi. F asteris asteris K, bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Serigala bermata putih mengutuk. Jangan hanya membicarakan orang lain. Bukankah kamu juga orang aneh? Ketika pengikut istana iblis mendengar kutukan Serigala bermata putih, mereka tak dapat menahan diri untuk mengerutuh dalam hati. Si gila memang kuat, tapi kamu juga tidak jahat. Dari sudut pandang tertentu, kemampuan untuk melucuti kultivasi bahkan lebih aneh daripada si gila. Ambil saja kisah si gila dan Serigala bermata putih sebagai pembanding. Jika si gila berhadapan dengan Serigala bermata putih, dan Serigala bermata putih menggunakan kemampuan bawaannya untuk melucuti kultivasi si gila, maka sekuat apapun sumber segala kejahatan, si gila tidak akan sebanding dengan Serigala bermata putih. Seperti yang dikatakan oleh si jenius ras dewa, Serigala bermata putih adalah musuh bebuyutan semua makhluk hidup di dunia. Ledakan Di dalam penghalang 10 tujuan utama saling berbenturan Kedua tujuan akhir tersebut didukung oleh kekuatan khusus. Itu hanyalah pemandangan kiamat. Bahkan penghalang yang didirikan oleh kesebelas senjata penguasa pedang Phoenix Api pun terdistorsi pada saat ini. Namun, bagaimanapun, Jiang Chen dan Jiang Xing bekerja sama. Seperti kata pepatah, satu tinjutakan mampu mengalahkan empat tangan. Empat tujuan utama si gila hancur satu demi satu. Enam niat utama Jiang Chen dan Jiang Xing, serta dua niat utama hukum biasa masih tersisa. Mereka menyerang si gila dengan niat membunuh. Namun, apakah orang gila itu takut? Tentu saja tidak. Saat ini, tubuh fisiknya adalah senjata terkuatnya. Ledakan tinjunya yang terluka akibat tusukan pisau itu dilancarkan, dan dua kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa pun langsung bubar. Bisa dikatakan demikian. Pada saat ini, pukulan apapun yang dilancarkannya mengandung kekuatan mematikan yang melampaui tujuan hukum yang paling kuat. Setelah menghancurkan dua tujuan utama hukum, si gila mengangkat kaki raksasanya dan menghentakkan kaki ke arah Jiang Chen dan Jiang Xing. Kekuatan sumber segala kejahatan melonjak keluar. Ekspresi keduanya berubah. Dalam keadaan putus asa, dia buru-buru melancarkan pukulan. Sebagai para jenius dari ras dewa, tubuh fisik mereka juga tidak lemah. Mereka telah mencapai tingkat tertinggi yang menantang surga. Tetapi jika dibandingkan dengan orang gila, perbedaannya sangat besar. Bahkan senjata dominator pun tidak akan berani melawan orang gila itu. Ketika kaki orang gila itu mendarat, mereka berdua menjerit kesakitan saat tubuh mereka hancur. Mereka berdua ketakutan dan segera melarikan diri dengan tubuh mereka yang hancur. Gemuruh. Saat kakinya mendarat di tanah, jejak kaki sedalam 10 ribu kaki tertinggal. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Kalau dia diinjak, bukankah dia akan langsung berubah menjadi potongan daging saat itu juga? Pergi. Jiang Chen berbalik dan menatap orang gila dengan ngeri. Kemudian, dia berteriak pada ras dewa. Itu terlalu mengerikan. Kekuatan setiap pukulan dan tendangan lebih kuat dari seorang ultimate profound. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Sebenarnya, para dewa ras lainnya sudah lama ingin pergi, tetapi Jiang Chen dan para kultifator dewa ras lainnya tidak mengatakan apa-apa. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Chen, salah satu pemuda segera mengaktifkan waktu sesaat dan memimpin sekelompok orang untuk melarikan diri. Namun, penghalang yang dipasang oleh senjata dominator seperti pedang phoenix api masih ada di sana. Singkirkan penghalang itu segera. Jiang Xing berbalik dan berteriak pada Huo Wu. Putri Huo Feng mengerutkan kening. Singkirkan penghalang itu. Kata Kaisar Bulu. Jika itu hanya mengisolasi medan perang, senjata dominator tidak akan dianggap mengganggu. Namun jika senjata itu menghentikan orang-orang ini melarikan diri, itu akan dianggap mengganggu pertempuran. Mengganggu pertempuran berarti melanggar kesepakatan. Perjanjian ini adalah sesuatu yang diperjuangkan Qin Fei Yang dengan susah payah. Perjanjian ini tidak akan dilanggar begitu saja. Oke. Huo Wu menganggup dan melihat senjata dominator seperti pedang phoenix api. Langsung. Penghalang itu menghilang. Sekelompok orang itu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Aura pembunuh Mat Man melonjak. Tanpa ragu, dia mengaktifkan momentary time dan mengejar mereka. Jangan mengejar. Kaisar Bulu buru-buru berteriak. Tanpa bantuan senjata dominator seperti pedang phoenix api, saat pertempuran kembali terjadi, nyawa orang tak berdosa akan terluka. Orang gila itu mengangkat alisnya dan menoleh ke arah Kaisar Bulu. Dia berkata dengan dingin, Apakah kau memerintahku? Pada saat ini, Mat Man tampak sangat asing. Bahkan ketika dia melihat serigala bermata putih dan huo-hu, tidak ada emosi di matanya. Beraninya aku memerintahmu. Kaisar Bulu tersenyum pahit. Ini adalah Raja Iblis Darah. Bahkan ketika menghadapi orang seperti dia dan leluhur darah, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, orang gila itu tidak mempercayainya. Matanya memancarkan niat membunuh. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Bahkan jika Mat Man telah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia seharusnya tidak bersikap dingin seperti itu. Bagaimanapun, untuk melindungi alam awan langit, dia dianggap sebagai mitra Kaisar Bulu dan yang lainnya. Kau tak mengerti Raja Iblis Darah. Meskipun kita pernah berjuang bersama di masa lalu, hubungan kita tidak sebaik yang kamu kira. Kaisar Bulu mendesah. Mungkinkah kalian pernah menjadi lawan di masa lalu? Serigala bermata putih itu bingung. Bukan itu masalahnya. Saat klan Iblis Darah berada di alam awan langit, mereka sangat rendah hati. Baik itu klan manusia, naga, klan Feng, atau klan Kirin, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Jadi, bisa dibilang, kami tidak banyak berinteraksi. Kaisar Bulu menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Serigala bermata putih menghela napas lega. Jika Raja Iblis Darah dan Kaisar Bulu dulunya adalah lawan, sekarang setelah Sigila memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia mungkin akan terpengaruh oleh mereka dan menjadi lawan mereka. Jangan santai. Dulu, naga ilahi emas ungu dari kerajaan ilahi membawa orang-orang ke neraka Raja Dunia Bawah, menyebabkan neraka Raja Dunia Bawah terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Saat itu, Raja Iblis Darah menyaksikan kejadian ini dengan matanya sendiri. Jadi dia sangat membenci naga ilahi emas ungu. Dan sekarang, dia telah menyatu dengan kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dia mungkin memiliki dendam terhadap mereka yang memiliki darah naga emas ungu. Kaisar Bulu menatap Sigila dengan cemas. Mereka yang memiliki naga ilahi emas ungu. Bukankah itu termasukkin si kecil? Serigala bermata putih itu bingung. Ya. Kaisar Bulu menganggup dan mendesah. Singkatnya, setelah memulihkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, orang Gila pasti akan terpengaruh. Itu tergantung pada kegigihannya dan apakah dia dapat mengatasi emosi negatif yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya. Masalahnya begitu serius. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Pada saat ini, ekspresi berjuang kembali tampak di mata matman, seolah ia sedang merasakan sakit yang teramat sangat. Sesaat kemudian, tampaknya keadaannya membaik. Tubuhnya yang tingginya 10 ribu kaki terus menyusut, kembali ke penampilan orang biasa. Tanda di antara alisnya juga menghilang. Setelah tanda itu menghilang, matanya berangsur-angsur menjadi jernih. Ketika dia melihat Serigala bermata putih dan Kaisar Bulu lagi, dia tidak lagi merasakan perasaan asing seperti sebelumnya. Tampaknya dia bisa mengatasinya. Kelinci kecil bergumam. Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun juga, kita tidak memiliki darah naga emas ungu. Leluhur darah menggelengkan kepalanya. Itu benar. Hanya saat menghadapi Fei Yang, hal itu dapat dianggap sebagai ujian sesungguhnya bagi orang gila. Kaisar Bulu mengangguk setuju. Tentu saja. Mereka benar-benar berharap bahwa meskipun Matman bisa kembali mendapatkan ingatan dari kehidupan sebelumnya, hal itu tidak akan mempengaruhi hubungan mereka sebelumnya. Jika tidak, semua orang akan merasa sangat tidak nyaman di masa mendatang. Si gila kecil, kau tidak cukup baik. Kau memiliki banyak kelebihan, tetapi kau tidak membaginya dengan kami. Serigala bermata putih berjalan ke sisi orang gila dan berkata dengan marah. Ini adalah warisan dari kehidupanku sebelumnya. Mengapa aku harus membaginya denganmu? Si gila tersenyum bangga. Pada saat ini, dia memang tidak terpengaruh oleh kenangan kehidupan sebelumnya. Warisan kehidupanmu sebelumnya begitu besar. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Baguslah kalau kamu tahu itu hebat. Kamu tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Orang gila itu memamerkan giginya. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih mengacungkan jari tengahnya dengan nada meremehkan. Namun, perasaan yang familiar ini benar-benar nikmat. Itu adalah rasa yang asli. Tiba-tiba, si gila dan serigala bermata putih menoles secara bersamaan dan memandang kerumunan di kejauhan. Longkin berdiri di depan orang banyak. Tentu saja, mereka semua mengenali Longkin. Lagipula, mereka sudah cukup akrab dengan wanita ini di dunia kuno. Pada saat yang sama, melihat mereka berdua menatapnya, Longkin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, dia juga sedikit tidak senang dalam hatinya. Karena seperti Kinfei Yang, si gila dan serigala bermata putih juga orang-orang yang dibencinya. Dia pikir dengan kekuatannya saat ini, dia sudah melampaui bajingan-bajingan ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa metode yang ditunjukkan oleh orang gila dan serigala bermata putih lebih kuat daripada yang lain. Mereka sebenarnya musuh. Kemanapun dia pergi, mereka adalah musuh terbesarnya. Serigala bermata putih menatap Longkin dengan nada mengejek dan berkata, Ku dengar kau tampil baik dalam pertempuran dengan sepuluh keajaiban teratas kerajaan ilahi di tanah para dewa yang terkubur. Tidak apa-apa. Longkin menanggapi dengan lemah dan berbalik untuk pergi. Mengapa kamu terburu-buru pergi? Kita sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak ingin duduk dan mengobrol? Serigala bermata putih buru-buru berkata, Tidak tertarik. Longkin mendengus dingin tanpa menoleh ke belakang. Jangan takut. Kami tidak akan menindasmu. Serigala bermata putih tersenyum jahat. Longkin tiba-tiba menoleh ke arah Serigala bermata putih. Aura penguasa yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan menyerbu ke arah Serigala bermata putih dan orang gila. Apa? Keduanya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Aura Dominator ini. Tampaknya itu adalah senjata suci seorang Dominator tingkat menengah. Dan itu bukan Aura Pedang Dewa Langit. Mereka benar-benar tidak mampu menyinggung putra dan putri naga es. Longkin menatap keduanya sambil tersenyum dan berkata, Meskipun kita memiliki perjanjian dengan kerajaan ilahi bahwa kita tidak dapat menggunakan senjata ilahi Dominator, saya rasa tidak ada perjanjian seperti itu di antara kita. Hah! Serigala bermata putih tertawa datar. Apa yang sedang terjadi? Apakah senjata suci Dominator perantara tidak membutuhkan biaya? Sebenarnya kedua saudara itu masing-masing punya satu. Orang gila itu mengerutkan kening dan menatap Longkin dengan mata tidak yakin. Betapapun kuatnya kalian, aku ingin melihat kalian meninggalkan Tanah Setan Yin dalam tiga hari. Meninggalkan negeri Setan Yin. Longkin tercengang. Serigala bermata putih juga menatap Matman dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu? Tanah Setan Yin awalnya merupakan wilayah suku Setan Darah. Kalian para naga sudah mendudukinya begitu lama. Sudah waktunya untuk menyerahkannya. Kata orang gila. Oke. Tiga hari kemudian, aku akan menunggumu di sarang naga. Longkin tersenyum dingin dan berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia sama sekali tidak menganggap serius perkataan orang gila itu. Si gila kecil, apakah serius? Saudara-saudara itu memiliki senjata ilahi penguasa tingkat menengah di tangan mereka. Tidak peduli seberapa kuat asal-usul semua kejahatanmu, aku khawatir kamu tidak akan menjadi lawan mereka. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Lalu apakah kita akan membiarkan mereka menduduki tanah iblis Yin seperti ini? Orang gila itu menatapnya dengan marah. Sebelum dia memulihkan ingatannya tentang kehidupan sebelumnya, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang, melihat para naga menduduki tanah setan Yin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gila. Ini adalah wilayah suku Setan Darahnya. Mengapa dia harus membiarkan para naga mendudukinya? 3.918 Serigala bermata putih menatap si gila dan tiba-tiba tertawa, kita bersaudara. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Kamu sungguh hebat. Tiga hari lagi, kita akan membunuh dan menuju ke sarang naga dan membiarkan kedua saudara ini merasakan kekuatan kita. Bahkan tanpa Ice Dragon sebagai pendukung, kita tidak akan kalah dari mereka. Si gila tersenyum mendominasi. Penyokong Serigala bermata putih tercengang dan langsung berkata dengan nada meremehkan, apakah kita masih butuh pendukung? Kami adalah pendukung terbaik. Mendengar percakapan antara keduanya, Kaisar Bulu dan yang lainnya memutar mata mereka. Namun mereka juga sangat bahagia. Karena dari penampilan matman saat ini, kenangan dari kehidupan sebelumnya tidak memengaruhinya sebanyak yang mereka bayangkan. Kaisar Bulu mendarat di samping mereka berdua dan menatap ke arah orang gila, ayo cari tempat untuk bicara. Oke. Orang gila itu mengangguk, lalu menoleh ke arah Tetua Huo dan yang lainnya, dan berkata, jika terjadi sesuatu, segera beri tahu kami. Oke. Penatua Huo dan yang lainnya mengangguk dan tersenyum. Walaupun mereka tidak tahu apa yang terjadi pada matman, di mata mereka, dia masih pemuda yang sama. Dia masih menjadi anggota istana iblis mereka. Serigala bermata putih melambaikan tangannya dan lorong ruang waktu pun muncul. Beberapa orang masuk satu demi satu. Segera. Istana iblis mendapatkan kembali kedamaiannya. Para penonton pun berangsur-angsur bubar. Namun tindakan serigala bermata putih dan orang gila hari ini pasti akan mengguncang seluruh alam awan langit dan bahkan kerajaan ilahi. Misalnya, pada saat ini. Benua Barat. Aliansi penggarap nakal. Di Aula Besar. Master aliansi dan yang lainnya berkumpul bersama dan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar laporan dari mata-mata itu. Terutama Ola Guru Agung. Matman adalah muridnya. Bagaimana mungkin dia tidak senang bahwa matman dapat mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Karena dia juga bangga terhadap dirinya sendiri. Setelah sekian lama terdiam, akhirnya aku mendengar kabar tentang mereka dan mereka menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Ketua aliansi menggeleng dan mendesah. Ketua aliansi, Anda tidak boleh berkata seperti itu. Mereka tidak menjadi terkenal dalam satu pertempuran karena mereka telah lama terkenal di alam awan langit. Mereka adalah kembalinya para raja. Ola Guru Agung buru-buru mengoreksinya. Hah. Master aliansi tertegun dan mengangguk sambil tersenyum pahit. Itu benar. Wakil ketua aliansi melirik ke arah para anggota Hall of Fame dan dengan ramah mengingatkannya. Saya katakan, Pak Tuwaki, sebaiknya kamu sedikit menjaga mulutmu. Kamu hanya cemburu. Sang kepala balai dari balai agung mencibir. Cemburu. Wakil ketua aliansi sedikit terkejut dan berkata dengan nada meremehkan. Sepertinya kamu satu-satunya yang memiliki murid. Ya, kau memang punya murid. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali dari muridmu itu. Kami memang mengenalnya. Kami tahu bahwa ia berkultivasi dalam pengasingan. Namun yang lain tidak tahu. Mungkin orang-orang membicarakannya di belakangnya bahwa dia takut kepada orang-orang kerajaan ilahi dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sang ketua Aula dari Aula yang mulia tertawa. Siapa yang berani membicarakan hal ini? Wakil pemimpin itu menjadi marah. Tenang, tenang. Ki tua baru saja berkata. Apakah menurutmu dia serius? Sang master aliansi memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kedua orang tua ini. Betapa kekanak-kanakannya. Qin Fei Yang dan Si Gila adalah saudara yang telah melalui suka dan duka bersama. Apa yang bisa dibandingkan? Bagaimana kabar Zuo Tian Sheng dan yang lainnya? Shen Mang dan istrinya tiba-tiba bertanya. Mereka baik-baik saja. Wakil pemimpin itu menganggup dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang mereka? Apakah kamu bodoh? Zuo Tian Sheng adalah putri Zuo Xiao Xian. Lu Zheng Yuan adalah putri angkat Zuo Xiao Xian. Pak Tuwayu juga berhubungan baik dengan Zuo Xiao Xian. Kita harus memberi perhatian khusus kepada ketiga orang ini. Shen Mang dan istrinya berkata. Apakah ada keperluan? Kita semua berada di pihak yang sama. Kita akan membicarakannya nanti. Kami selalu merawat mereka dengan baik. Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Mereka hidup lebih santai dari kita sekarang. Saya tahu sedikit tentang kehidupan mereka. Wakil pemimpin itu menggelengkan kepalanya. Itu benar. Zuo Tian Sheng dan dua lainnya. Mereka dianggap memiliki posisi tinggi dalam aliansi pembudidaya nakal. Intinya adalah. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan besar. Mereka tidak suka mempedulikannya. Mereka pun bercocok tanam sepanjang hari. Atau berkumpul bersama untuk minum teh dan mengobrol. Itu sangat menyenangkan. Saya setuju dengan Oltie. Mereka semua ada di pihak yang sama. Untuk apa mengurus mereka? Jika kita melakukannya sekarang. Jika kita benar-benar pergi dan melakukan sesuatu, itu akan tampak terlalu pura-pura. Sang pemimpin berpikir sejenak lalu mengangguk. Kami juga ingin membangun hubungan yang baik dengan anak-anak lainnya. Pasangan Shen Mang tersenyum malu. Ye Tian. Anak Zhao Xiao Jin dan pasangan Shen Mang, si naga api. Mereka semua sekarang berada di dunia kura-kura hitam. Dan saat itu. Mereka bahkan mengikuti semua orang untuk berkultivasi di samping kelinci kecil itu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah memperoleh kekayaan yang besar. Hubungan mereka sudah mencapai tingkat ini. Tidak perlu. Saya hanya berharap bahwa. Asalkan Ye Tian tidak menyeret mereka ke bawah. Wakil pemimpin melambaikan tangannya. Sulit untuk tidak menyeret mereka ke bawah. Bagaimanapun, kesenjangannya jelas. Namun, kita tidak perlu khawatir. Meskipun bakat mereka tidak sebaik Kinfei Yang dan monster lainnya, mereka tidak terlalu buruk. Selain itu, mereka telah membuka pintu potensi. Mereka pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Pemimpin itu tersenyum tipis. Itu benar. Terlalu sulit untuk dibandingkan dengan orang-orang seperti Kinfei Yang dan Longchen. Mereka hanya perlu melakukan bagian mereka dengan baik. Jangan berhenti bekerja keras. Wakil pemimpin dan anggota Hall of Fame mengangguk satu demi satu. Tanah para dewa yang terkubur. Area inti. Disertai munculnya terowongan ruang waktu. Sekelompok orang keluar satu demi satu. Mereka adalah si gila, si serigala bermata putih, si tari api, si kaisar bulu, si leluhur darah, dan si kelinci kecil. Tanah para dewa yang terkubur. Kaisar bulu dan yang lainnya tercengang. Mereka mengira terowongan ruang waktu yang dibuka oleh serigala bermata putih akan membawa mereka ke pulau awan langit. Mereka tidak menyangka bahwa itu akan membawa mereka ke tanah para dewa yang terkubur. Ke tanah para dewa yang terkubur. Niat serigala bermata putih cukup jelas. Dia ingin mempertemukan si gila dan Kinfei Yang. Ketiganya langsung khawatir. Mereka buru-buru melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan jejak Kinfei Yang dan Yunzi Yang. Bukankah mereka mengatakan akan menunggu putri kerajaan suci di tanah para dewa yang terkubur? Di mana mereka? Mengapa mereka datang ke sini? Si gila pun menatap serigala bermata putih dengan bingung. Dia masih tidak tahu bahwa Kinfei Yang berada di tanah para dewa yang terkubur. Pada saat ini, alam penyu hitam sedang melayang di samping mereka. Alam penyu hitam. Pei Dasen telah memantau situasi di luar. Ketika dia melihat orang gila muncul, dia langsung berteriak. Tuan muda, lihat, itu orang gila. Orang gila. Kinfei Yang segera terbangun dari keterasingannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan di langit. Jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di luar dan menatap si gila sambil tersenyum. Kakak senior, kamu akhirnya kembali. Bagaimana? Apakah Anda menemukan sesuatu? Namun, saat si gila melihat Kinfei Yang muncul, matanya tak dapat menyembunyikan sedikitpun niat membunuh. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang tercengang. Jantung kaisar bulu dan yang lainnya pun terasa berdegup kencang. Serigala bermata putih dan tari api saling memandang dan perlahan mendekati orang gila itu. Jika orang gila itu menyerang Kinfei Yang, mereka harus segera menghentikannya. Si gila terdiam sambil menatap Kinfei Yang. Dari matanya, orang bisa melihat jelas jejak kebencian dan kesedihan. Dia berduka bagi mereka yang meninggal secara tidak adil di neraka Raja Neter. Tapi pada saat yang sama, ada juga jejak perjuangan di matanya. Apa yang sedang terjadi? Kinfei Yang menatap serigala bermata putih dan yang lainnya dengan curiga. Mengapa mata si orang gila terlihat begitu aneh? Dan di dalam hati si gila, dia jelas bisa merasakan jejak kemarahan dan niat membunuh. Seseorang harus tahu. Dengan persahabatannya dengan si gila, mustahil situasi seperti itu terjadi. Mendesah. Kaisar bulu menghela nafas dalam-dalam dan berjalan ke arah Kinfei Yang. Ia menatap si gila dan berkata, kami semua mengerti apa yang kau rasakan, tetapi baik Kinfei Yang maupun putri kerajaan ilahi, mereka berdua tidak bersalah. Itu benar. Kamu membenci kerajaan ilahi. Kami juga membenci mereka. Tetapi kita harus bersikap masuk akal. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada debiturnya. Siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum. Lagipula, kau sudah bersama Kinfei Yang sejak dunia kuno. Kau seharusnya tahu orang macam apa dia tanpa kami beritahu. Jangan sampai kau limpahkan kebencianmu pada naga emas umu kepadanya. Leluhur darah juga berbicara. Karena dia harus menghadapi hal-hal ini cepat atau lambat, dia mungkin sebaiknya menyelesaikannya hari ini. Apa yang sedang kamu bicarakan? Melihat Kaisar bulu, leluhur darah, dan si gila, Kinfei Yang bahkan lebih bingung. Sebenarnya, dia adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Kelinci kecil mendesah. Apa? Ekspresi Kinfei Yang menegang. Benarkah? Kelinci kecil berkata, dan sekarang, dia sudah menyatu dengan kenangan dan warisan dari kehidupan sebelumnya. Kenangan dan warisan dari kehidupan sebelumnya. Kalau begitu, kau telah menyatu dengan kenangan dan warisan dari kehidupanmu sebelumnya selama bulan kejahatan. Kinfei Yang menatap si gila dan bertanya. Si gila terdiam. Niat membunuh di matanya tidak hilang. Perjuangan di matanya menjadi lebih jelas. Selama kurun waktu ini, ia memang telah menyatu dengan kenangan dan warisan dari kehidupan sebelumnya. Kaisar bulu mengangguk. Ini adalah hal yang baik, tetapi mengapa kalian semua menjadi seperti ini? Kinfei Yang curiga. Itu memang suatu hal yang baik. Karena sekarang, dia telah memahami empat misteri utama. Namun, ada juga masalah. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memimpin Ras Iblis Darah Keneraka Raja Neter untuk menghentikan kekuatan-kekuatan kerajaan ilahi. Dalam pertempuran itu, dia secara pribadi menyaksikan penderitaan Raka Raja Neter, jadi sebelum dia meninggal, dia meninggalkan dendam yang mendalam di dalam hatinya. Kebencian ini tersimpan dalam ingatannya. Sekarang setelah ia menyatu dengan ingatan kehidupan sebelumnya, ia secara alami akan terikat oleh kebencian ini. Sang Kaisar bulu mendesah. Jadi begitu. Kinfei Yang mengangguk menyadari hal itu. Astaga. Tiba-tiba. Bayangan darah muncul. Anda. Kinfei Yang, serigala bermata putih, dan tari api menatap bayangan darah dengan heran. Aku adalah roh menara iblis darah. Kata bayangan darah. Ketiganya mengangguk. Sebenarnya, ketika dia menyatu dengan kenangan dan warisan dari kehidupan sebelumnya, aku memperingatkannya untuk berpikir dua kali. Tetapi saat itu, dia sangat percaya diri. Mengatakan apapun pasti tidak akan memengaruhi hubungan kalian. Namun, setelah dia berhasil menyatu dengannya, saya menemukan bahwa kepribadiannya mulai berubah. Dia juga menyadari hal ini, jadi dia berjuang dengan pikirannya. Namun, Anda tidak bisa menyalahkannya. Hanya saja pertempuran saat itu terlalu tragis. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa menyingkirkan bayangan itu. Bayangan darah itu mendesah. Kinfei Yang bertanya, Jadi sekarang, aku yang memiliki darah naga ungu emas, telah menjadi sasaran kebenciannya. Itu benar. Bayangan darah itu mengangguk. Kinfei Yang sedikit mengernyit. Tatapannya kembali tertuju pada Frenzy, dan dia berkata dengan kecewa. Kaka senior, tampaknya persahabatan yang telah kita jalin setelah melewati api dan air bersama selama bertahun-tahun tidak begitu kuat. Hem. Bayangan darah, kaisar bulu, dan yang lainnya segera menatap Kinfei Yang. Apakah mereka akan berselisih dengannya? 3.919 Serigala bermata putih itu pun buru-buru berkata, Kinzi kecil, jangan marah. Kamu harus memberinya waktu. Itu benar. Jika dia benar-benar tidak peduli dengan persahabatanmu, dia tidak akan berjuang. Blutsado juga buru-buru menjelaskan. Marah. Kinfei Yang berhenti sejenak dan berkata melalui telepati, Aku tidak marah. Aku hanya sengaja memprovokasi dia. Sengaja memprovokasi dia. Blutsado terkejut. Itu benar. Kebencian terhadap kehidupan sebelumnya sudah menggerogoti pikirannya. Jika ini terus berlanjut, kesadaran kakak senior pasti akan dilahap oleh kebencian. Tahukah kamu apa akibat dari hal ini? Kesadaran dan ingatan kakak senior akan hilang dan digantikan oleh kebencian dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, dia akan benar-benar menjadi orang asing. Hal yang paling penting adalah, ketika kebencian menguasai tubuhnya, ia akan menjadi mesin pembunuh yang kejam. Jadi saat ini, kita harus menggunakan obat yang kuat. Kinfei Yang berkata pada dirinya sendiri. Mendengar ini, Kaisar Bulu dan yang lainnya terkejut. Mereka benar-benar tidak memikirkan situasi ini. Karena mereka selalu berpikir bahwa meskipun si gila menyatu dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, skenario terburuknya adalah kepribadian ganda. Dengan kata lain, akan ada dua kesadaran dalam satu tubuh. Tetapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Kinfei Yang, ini benar-benar mungkin. Karena sebelum Raja Iblis Darah meninggal, kebencian di hatinya sudah sebanding dengan Iblis Dalam. Sekarang kebencian ini telah menyatu dengan si gila, secara alami kebencian itu akan secara bertahap mengikis pikiran si gila. Karena terkikis oleh kebencian yang begitu kuat, bahkan kepercayaan diri si gila mungkin akan sulit ditolak. Begitu pikiran si gila berasimilasi dan dilahap oleh kebencian ini, ingatan dan kesadaran si gila akan lenyap dengan sendirinya. Dengan cara ini. Mulai sekarang, orang yang menempati tubuh ini bukanlah si gila atau Raja Iblis Darah, tetapi kebencian dari Raja Iblis Darah. Si gila lagi. Mendengar kata-kata Kinfei Yang, perjuangan di wajahnya menjadi lebih jelas. Pada saat ini, selalu ada suara di hatinya. Kinfei Yang adalah keturunan naga ilahi emas ungu. Dia adalah seorang pendosa dan pantas mati. Suara ini penuh dengan kegilaan dan kedengkian, terus-menerus menggoda orang gila. Seolah-olah mengandung kekuatan magis yang menyebabkan pikirannya hampir runtuh. Namun di lubuk hati si gila, dia selalu menjaga persahabatannya dengan Kinfei Yang. Meski persahabatan ini mulai kabur karena dampak dendam, dia berusaha keras mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa kehilangannya. Mendesah. Jika kamu benar-benar peduli dengan persahabatan kita, bagaimana mungkin rasa dendam bisa memengaruhi kesadaranmu? Saya sungguh kecewa. Jika hari ini aku berada di posisimu, tidak peduli seberapa kuatnya kebencian itu, aku tidak akan goyah sedikitpun, karena kamu adalah saudara yang telah kuakui, Kinfei Yang. Kita akan menjadi saudara seumur hidup, dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Kinfei Yang menghela napas panjang. Tidak seperti itu. Aku tidak. Si gila memegangi kepalanya yang hendak meledak dan meraung histeris. Kaisar bulu dan yang lainnya segera bergegas maju dengan cemas. Namun, Kinfei Yang menghentikan mereka. Ia menatap orang gila itu dan melanjutkan, apakah kau masih ingat adegan saat kita bertemu di dunia kuno? Aku hanyalah orang biasa yang baru saja memasuki dunia kuno. Aku adalah seseorang yang terus-menerus menjadi incaran klan naga. Bahkan aku khawatir dengan situasiku sendiri. Namun, kau sama sekali tidak takut. Kau telah menjagaku, melindungiku. Bahkan kemudian, ketika aku memasuki kerajaan ilahi dan menghadapi para naga, kau bisa saja menjauh sepenuhnya, tetapi kau tidak melakukannya. Kau bertarung bersamaku, membunuh musuh berdampingan, dan tidak pernah meninggalkanku. Sejak saat itu, aku mengakui kamu sebagai saudaraku seumur hidup. Kamu juga orang yang sangat pemberani. Bahkan saat menghadapi naga es dan binatang kecil, kamu tidak takut. Kamu adalah orang yang kuat. Menghadapi kematian ayah angkatmu, menghadapi misteri asal-usulmu yang belum terpecahkan, kamu tidak pernah jatuh, tidak pernah menyerah. Kamu juga seorang pria yang bertanggung jawab. Baik di dunia kuno maupun saat menghadapi kerajaan ilahi, kalian tidak pernah mundur. Kalian selalu berdiri di garis depan, melindungi dunia. Kamu sangat berani, sangat kuat. Tidak bisakah kamu mengalahkan rasa dendam? Kemunduran dan kesulitan yang kita alami selama ini tidak dapat dibandingkan dengan rasa kesal. Kakak senior, persahabatan di antara kita dibangun melalui berbagai rintangan hidup dan mati. Kita saling menopang, saling bergantung. Persahabatan kita dapat bertahan dalam ujian darah dan api. Kakak senior, bangun. Apapun yang terjadi di masa depan, kita harus saling menemani dan berjalan di jalan yang sama. Kinfei yang meraung. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang ke segala arah. Pikiran orang gila itu tiba-tiba bergemuruh. Kenangan diserang rasa dendam segera muncul dalam benaknya. Dunia batin. Pada saat ini, kesadaran orang gila berdiri berhadapan dengan bayangan darah. Bayangan darah ini seperti awan kabut darah, dipenuhi aura kekerasan. Bayangan ini terbentuk dari kebencian Raja Iblis Darah. Jangan dengarkan dia. Saudaraku yang mana, persahabatan yang mana, itu hanya tipuan untuk menipu kamu. Yang dia hargai adalah kekuatanmu. Jika kamu sampah, dia tidak akan peduli padamu sama sekali. Rasa dendam terus menggodanya. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berteriak, diamlah. Jangan keras kepala. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Ketika manfaatnya sudah ada di depan matamu, apa yang akan dia lakukan kepadamu? Lihat, apakah dia masih akan memperlakukanmu sebagai saudara? Namun, sebelum kebencian itu selesai terucap, niat membunuh tiba-tiba muncul dari mata Matman. Ia berkata dengan muram, kau sama sekali tidak memahaminya. Sekalipun aku sampah, ia tidak akan meninggalkanku. Adapun manfaatnya, itu hanya candaan. Dalam harta karun ilahi lonceng langit, selama aku memintanya, dia lebih suka tidak memilikinya dan langsung memberikannya kepadaku. Izinkan saya bertanya, berapa banyak orang di dunia yang dapat melakukan hal ini? Jadi, jangan menyihirku lagi, karena itu sudah tidak ada gunanya. Rasa dendam yang hanya ingin menimbulkan masalah, pergilah dan hancurkan itu untukku. Saat suara Matman melemah, sebuah keyakinan kuat menyeruak keluar dan menerkam kebencian itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku adalah memori kehidupanmu sebelumnya. Kebencian membuncah. Memangnya kenapa kalau itu kehidupanku sebelumnya? Jika kau memprovokasiku, aku bahkan akan bunuh diri. Orang gila itu tersenyum sinis. Kekuatan keyakinan langsung menenggelamkan kebencian Raja Iblis Darah. Tidak. Dengan teriakan memilukan, kebencian itu sirna. Titik. Meski dunia batinnya bergejolak, di luar, Matman terbaring di tanah, tampak sangat tenang. Kaisar bulu, kelinci kecil, leluhur darah, tari api, dan serigala bermata putih semuanya memandang orang gila dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba menjadi pendiam? Namun, senyum tipis terlihat di mata Qin Fei Yang. Karena dia pernah memiliki iblis dalam dirinya sebelumnya, dia tahu bagaimana menyelesaikan masalah semacam ini. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, si gila pasti sedang berada di dunia batinnya saat ini, mengakhiri kebenciannya. Dengan kata lain. Kata-katanya sebelumnya telah berhasil membangkitkan ingatan Matman. Titik. Tidak akan terjadi apa-apa, kan? Melihat Matman tidak bergerak untuk waktu yang lama, serigala bermata putih memiringkan kepalanya dan dengan ragu mengulurkan tangannya, melambaikannya di depan mata Matman. Apa yang sedang kamu lakukan? Tiba-tiba, si gila yang tak bergerak itu menepis tangan serigala bermata putih. Hah? Serigala bermata putih menatap orang gila dengan heran. Orang gila itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah serigala bermata putih, lalu ke Kaisar Bulu dan yang lainnya. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Qin Fei Yang. Tatapan ini. Kaisar Bulu dan yang lain menilai Matman. Tatapan mata si gila saat ini tidak lagi memiliki perasaan aneh seperti sebelumnya. Tidak ada bedanya dengan si gila sebelumnya. Izinkan saya secara resmi menyambut Anda kembali. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Siapa yang butuh sambutanmu? Lagi pula, aku tidak berminat menjadi saudaramu seumur hidup. Orang gila itu langsung memutar matanya. Qin Fei Yang tersenyum. Inilah orang gila yang dikenalnya. Di mana rasa kesalnya? Roh artefak menara setan darah bertanya. Aku menghancurkannya. Kata orang gila itu dengan santai. Hah. Roh artefak itu tercengang. Kaisar Bulu dan yang lainnya juga saling memandang. Mereka tidak hanya berhasil membangunkan orang gila, tetapi mereka juga menghancurkan kebencian. Ini sama saja dengan menghilangkan bahaya tersembunyi ini sepenuhnya. Ini benar-benar sesuatu yang layak dirayakan. Serigala bermata putih bertanya, Lalu, apakah kau masih memiliki ingatan tentang Raja Iblis Darah? Apakah kamu tidak bertanya omong kosong? Yang kulakukan hanyalah menghapus rasa dendam itu. Aku tidak menghapus kenanganku. Orang gila memutar matanya. Dengan kata lain, kenangannya masih ada. Lalu, apakah kamu akan memiliki kepribadian ganda di masa depan? Serigala bermata putih merasa penasaran. Kau ingin aku memiliki kepribadian ganda, kan? Orang gila itu menatapnya tajam dan menggelengkan kepalanya, yang tersisa sekarang hanyalah kenangan sederhana. Itu tidak akan berpengaruh apapun. Itu bagus. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kebencian yang ditinggalkan oleh kehidupan sebelumnya benar-benar mengerikan. Saat itu, ketika aku masih menyatu dengan kenangan dan warisan, kebencian ini sudah mulai menggerogoti kesadaranku. Tetapi saya tidak punya pilihan lain. Saya terlalu menginginkan warisan yang ditinggalkan oleh kehidupan saya sebelumnya, jadi saya membiarkannya melahapnya. Saya ingin menunggu hingga penyatuan itu selesai sebelum saya perlahan-lahan melunasi hutang saya padanya. Tapi aku tidak menyangka bahwa saat penyatuan itu selesai, ia telah melahap lebih dari setengah kesadaranku. Jika aku tidak teguh dalam hatiku, aku khawatir aku sudah menjadi boneka. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Kaisar Burudan yang lainnya tidak dapat menahan rasa takut yang masih ada di hati mereka. Untungnya, serigala bermata putih langsung membawa orang gila ke Kinfei Yang. Beruntungnya, Kinfei Yang mengetahuinya dan segera membangunkan si gila. Kalau tidak, kesadaran matman pasti akan hilang setelah beberapa waktu. Pada saat itu, bahkan jika seorang dewa turun ke dunia fana, itu tidak akan berguna. Ayo kita pergi ke dunia kura-kura hitam dan bicara pelan-pelan. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang segera muncul di kebun teh. Kinfei Yang menyeduh teh sambil menatap serigala bermata putih dan tari api, dan bertanya dengan curiga, kapan kalian berdua kehabisan. Sebenarnya, saya tidak tahu. Bukankah kita mendengar bahwa si gila kecil telah kembali? Jadi, kami pergi ke istana iblis untuk melihatnya. Kau tidak tahu karena kami langsung pergi ke teratai api. Tapi ngomong-ngomong, si gila kecil, bagaimana keadaan sumber segala kejahatan? Serigala bermata putih memandang orang gila dengan curiga. Sumber segala kejahatan. Kinfei Yang tercengang. Kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kekuatan si gila saat ini bisa disebut mengerikan. Setelah bertransformasi, dia langsung menekan kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi. Kata serigala bermata putih dengan penuh semangat. Apa? Menekan kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi. 3920. Kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi dapat disamakan dengan senjata kedaulatan. Menekan kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi sama halnya dengan menekan senjata kedaulatan, bukan? Selain dari kedalaman hukum hidup dan mati, dia belum pernah mendengar metode lain yang dapat melakukannya. Akar dari segala kejahatan, ceritanya panjang. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu, ceritakan padaku inti persoalannya. Serigala bermata putih agak tidak sabaran. Kaisar bulu menyesap tehnya dan berkata, akar segala kejahatan adalah sumber segala kejahatan di dunia. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang memahami akar segala kejahatan, mereka akan mampu mengendalikan kekuatan segala kejahatan dan menjadi dewa yang dapat mengendalikan kejahatan. Di kehidupanku sebelumnya, Raja Iblis Darah telah menemukan akar segala kejahatan, tetapi sayangnya, dia tidak berhasil menyatu dengannya. Tidak berhasil menyatu dengannya. Serigala bermata putih tercengang. Iya. Jika Raja Iblis Darah berhasil menyatu dengan akar segala kejahatan saat itu, dia tidak akan dikalahkan oleh naga suci ungu emas itu. Kaisar bulu mengangguk. Kinfe yang bertanya, Kalau begitu, kakak senior Feng Xi sudah berhasil menyatu dengannya. Kamu harus bertanya padanya. Kaisar bulu memandang Feng Xi. Kinfe yang dan yang lainnya juga memandang Feng Xi. Saya berhasil. Awalnya aku pikir itu akan sangat sulit. Lagipula, aku tidak berhasil menyatu dengannya di kehidupanku sebelumnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah setengah tahun menyendiri, aku akan mampu menyatu dengan akar segala kejahatan. Sepertinya aku memang lebih menonjol di kehidupan ini dibandingkan dengan kehidupanku sebelumnya. Feng Xi tersenyum bangga. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Seperti apa akar segala kejahatan? Fire Dance bertanya dengan rasa ingin tahu. Kalian semua pernah melihatnya sebelumnya? Kata Feng Xi. Pernah melihatnya sebelumnya? Kinfe yang dan yang lainnya tercengang. Iya. Feng Xi menganggup dan terkekeh, bulan jahat dan matahari jahat sebenarnya terbentuk dari akar segala kejahatan. Namun sekarang, mereka telah menyatu dengan kekuatan garis keturunanku. Kau tidak akan bisa melihatnya lagi. Tidak, kau masih bisa melihat jejaknya. Setelah berkata demikian, sebuah jejak muncul di dahi Feng Xi. Itu mirip dengan bulan jahat. Dengan munculnya jejak ini, kekuatan jahat yang mengerikan menyebar ke segala arah bagaikan air pasang. Kinfe yang dan dua orang lainnya menatap tanda itu dengan bingung. Dia tidak menyangka bulan jahat dan matahari jahat memiliki latar belakang seperti itu. Aku menamai segel ini segel anti-kejahatan. Sekarang, aku bisa mengendalikan kekuatan akar segala kejahatan dengan bebas. Senjata dominator tingkat rendah tak lagi cocok untukku. Bagaimana? Apakah kamu cemburu? Sigila menatap Kinfe yang dan serigala bermata putih dengan ekspresi puas. Kinfe yang memutar matanya dan bertanya, lalu, manik apa yang kau lihat di bulan kejahatan? Itu disebut mutiara setan darah. Totalnya ada dua. Yang satu ada di bulan jahat, dan yang satu lagi ada di matahari jahat. Orang gila itu melambaikan tangannya dan dua manik berwarna merah darah muncul. Manik-manik itu juga memancarkan kekuatan jahat yang mengejutkan. Blood Demon Orb dan Blood Demon Tower adalah satu. Hanya ketika bola iblis darah dan menara iblis darah menjadi satu, menara iblis darah dapat kembali ke kondisi puncaknya. Orang gila itu kemudian menoleh ke Kaisar Bulu dan dua orang lainnya dan berkata, di mana Kin Batian dan Lu Zeng Yang? Menara setan darahku masih bersama mereka. Batuk, batuk. Kaisar Bulu terbatuk dan berkata, ketika saatnya tiba, mereka akan muncul secara alami. Adapun menara setan darah, jangan khawatir, itu tidak akan hilang. Mengapa Anda membuat kami penasaran? Orang gila itu memandang ketiga orang itu dengan curiga. Kin Fe Yang juga menatap ketiga orang itu dengan bingung. Kemudian, dia menatap matman dan bertanya, apakah menara setan darah adalah senjata yang mendominasi? Tentu saja. Orang gila itu tersenyum bangga. Kalau begitu, bukankah kamu menghasilkan banyak uang? Tidak hanya kamu mendapatkan warisan dari kehidupanmu sebelumnya, tetapi kamu juga berhasil bergabung dengan akar segala kejahatan dan memperoleh senjata dominator dari kehidupanmu sebelumnya. Serigala bermata putih tercengang. Jangan iri, ini sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Orang gila itu mengeluarkan kendiramuan ilahi penyu hitam dan meminumnya dengan bangga. Apa-apaan? Serigala bermata putih merasa tidak senang. Kinfei yang melirik serigala bermata putih dan tersenyum pahit. Kau harus mengakui, hal-hal ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan dari rasa iri. Tarian Api bertanya, apakah akar segala kejahatan kuat, atau apakah itu makna terdalam dari hukum kehidupan dan kematian? Ah! Kaisar Bulu dan dua orang lainnya tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Ini karena mereka telah melihat sendiri kekuatan akar segala sesuatu, yang memang melampaui makna utama hukum kehidupan dan kematian. Meskipun ada banyak sekali warisan hukum kehidupan dan kematian, tidak seorang pun pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tentu saja, mereka tidak dapat menilai kekuatannya. Meskipun akar segala kejahatan bukanlah hukum kehidupan dan kematian, namun dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi di dunia. Adapun hukum kehidupan dan kematian, itu juga merupakan kekuatan tertinggi. Mungkin, saya hanya mengatakan bahwa itu mungkin terjadi. Leluhur darah berpikir sejenak dan berspekulasi. Saya kira tidak demikian. Sangat mudah. Mari kita lihat kecepatan si gila kecil menyatu dengan akar segala kejahatan, lalu lihat kecepatan si kin si kecil memahami makna terdalamnya. Dari segi kesulitan, akar segala kejahatan tidak sekuat hukum kehidupan dan kematian, bukan? Serigala bermata putih itu meremehkan. Bagaimana hal semacam ini bisa diukur dengan kecepatan? Sang Kaisar Bulu terdiam. Dalam hal kecepatan, Raja Iblis Darah telah menghabiskan seluruh hidupnya menyatu dengan akar segala kejahatan dan masih belum berhasil. Ini mungkin bahkan lebih sulit daripada kin fe yang memahami makna utama hukum kehidupan dan kematian. Abaikan saja dia, dia hanya sedang merasa tidak seimbang. Si gila menggelengkan kepalanya pada Kaisar Bulu. Siapa yang merasa tidak seimbang? Kita bicarakan saja. Serigala bermata putih mendengus dingin. Tunggu. Tiba-tiba, kin fe yang sepertinya teringat sesuatu. Dia menatap si gila dan mengerutkan kening. Kau kembali. Kau telah menyatu dengan akar segala kejahatan dan membawa kembali dua mutiara setan darah ini. Bagaimana dengan ras setan darah? Seseorang harus tahu. Baik ras setan darah maupun makhluk neraka, mereka semua membutuhkan kekuatan jahat untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, neraka tidak lagi sama seperti sebelumnya. Si gila menggelengkan kepalanya. Berbeda. Kin fe yang curiga. Dalam. Faktanya, baik itu ras iblis darah atau makhluk lainnya, jejak di tubuh mereka semuanya disebabkan oleh akar segala kejahatan. Dan sekarang, aku sudah mengendalikan kekuatan akar segala kejahatan. Aku bisa menghilangkan jejak di tubuh mereka kapan saja. Kata orang gila. Kin fe yang tercengang. Itu benar-benar seperti yang telah dianalisis olehnya dan ular piton api. Jejak pada makhluk-makhluk neraka tidak ada hubungannya dengan aturan neraka itu sendiri. Dia bertanya, kalau begitu, jejak pada tubuh mereka belum dihilangkan, kan? Belum. Namun, masih banyak kekuatan jahat yang tersisa di neraka, cukup bagi mereka untuk bertahan hidup selama beberapa dekade. Saat aku mengusir naga dari negeri iblis yin, aku akan pergi dan membawa mereka kembali. Si orang gila tertawa. Kau ingin menyerang naga? Kin fe yang mengerutkan kening. Serigala bermata putih berkata dengan acu tak acu, dia telah mengatakan bahwa Long Chen dan Long Kin harus membawa naga keluar dari tanah setan yin dalam waktu tiga hari. Jika tidak, dia akan langsung membunuh dan menuju sarang naga. Kin fe yang merenung sejenak dan berkata, tapi Long Chen tidak ada di sarang naga saat ini. Aku tahu. Dia pergi ke Kin besar bersama putri kerajaan ilahi. Si gila mengangguk. Mereka benar-benar pergi ke Kin besar. Kin fe yang dan kaisar bulu saling berpandangan. Kamu tidak tahu. Kali ini, si gilalah yang tercengang. Dia mengira bahwa Long Chen dan putri kerajaan ilahi pergi ke Dakin dengan persetujuan Kin fe yang dan yang lainnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan masalah ini dalam setengah tahun setelah kembali ke alam awan langit. Aku tidak tahu. Tapi aku sudah menebaknya. Kin fe yang menundukkan kepalanya dan mengerutkan kening. Kaisar bulu menghela nafas dan berkata, sepertinya kakak ipar benar-benar berencana untuk kembali ke kerajaan ilahi. Sebelum dia pergi, dia ingin mengunjungi keturunan Kelancin. Kembali ke kerajaan ilahi. Apa yang sedang terjadi? Wajah si orang gila penuh dengan keterkejutan. Kin fe yang menjelaskan secara singkat masalah putri kerajaan ilahi yang memberikan tiga warisan kepada Yun zi yang, serta tebakan batin mereka. Apa? Yun zi yang mungkin merupakan reinkarnasi dari kaisar manusia. Si orang gila tercengang. Dari semua yang telah dilakukan leluhur tua, memang ada kemungkinan seperti itu. Kin fe yang mengangguk. Haha. Orang gila itu langsung geli. Dia menatap Kin fe yang dengan nada mengejek dan berkata, kalau begitu, bagaimana kamu akan menghadapi Yun zi yang di masa depan? Begitulah adanya. Bagaimana aku bisa lolos darinya? Kin fe yang tidak berdaya. Ia merenung sejenak dan berkata, Tetapi sejujurnya, aku sangat berharap bahwa Yun zi yang adalah reinkarnasi dari kaisar manusia. Karena setidaknya itu membuktikan bahwa kaisar manusia masih hidup. Itu benar. Bahkan jika reinkarnasi kaisar manusia adalah orang asing yang tidak kita kenal, itu masih lebih baik daripada mati. Si gila mengangguk. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia tahu apa yang telah dilakukan kaisar manusia untuk alam awan langit. Jadi, dia tidak ingin kaisar manusia mati. Kita bicarakan ini nanti saja. Sekarang situasi si gila sudah teratasi, kita akan kembali ke pulau awan langit terlebih dahulu. Kaisar bulu berdiri dan tersenyum. Kemudian, dia menatap serigala bermata putih dan berkata, Ikutlah dengan kami. Ah! Serigala bermata putih menatap kaisar bulu. Apa maksudnya? Ada manfaatnya. Kaisar bulu tersenyum. Apa manfaatnya? Mendengar kata-kata, manfaat, mata serigala bermata putih berbinar. Qin Fei Yang dan Huo Wu juga penasaran. Namun, si gila memandang serigala bermata putih dan kaisar bulu sambil berpikir. Rahasiakan dulu. Kaisar bulu tersenyum misterius. Serigala bermata putih itu terdiam. Dia berkata dengan marah, Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, aku tidak akan pergi. Kau benar-benar tidak akan pergi. Jangan menyesalinya. Ini adalah keberuntungan besar, kata Lin Feng sambil tersenyum. Sang kaisar bulu tersenyum penuh arti. Leluhur darah dan kelinci kecil berdiri di samping dengan tatapan yang tak terduga. Ini. Serigala bermata putih itu menatap ketiga orang itu dan tidak dapat menahan godaan. Ia menganggup dan berkata, Baiklah, aku akan pergi. Aku tidak percaya kalian akan menghianatiku. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi melihatnya? Si gila bertanya ragu-ragu. Kamu tidak harus pergi. Sang kaisar bulu terkekeh. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan penolakannya. Aku juga tidak bisa pergi. Huo Hu menatap kaisar bulu dengan tatapan memohon. Tidak. Kaisar bulu menggelengkan kepalanya. Apa gunanya melakukan ini? Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Mereka menyembunyikan segalanya dari mereka. Perlakuan mereka lebih buruk daripada orang luar. Kamu tinggal di sini dan tunggu leluhurmu. Jangan menunggu sampai dia kembali ke kerajaan ilahi. Kamu tidak akan bisa menghentikannya tepat waktu. Kelinci kecil itu menyeringai. Enyahlah, Enyahlah. Qin Fei yang melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan mengirim keempat orang itu keluar. Roh senjata itu menatap si gila dan berkata, Kalau begitu, tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Oke. Si gila mengangguk. Ketika roh senjata memasuki salah satu mutiara setan darah, si gila melambaikan tangannya dan menyimpan kedua mutiara itu. Qin Fei yang mengusap dahinya dan menatap Huo Hu. Apakah kamu tahu tentang situasi orang-orang Feng saat ini? Ya. Ayah sudah menceritakannya kepadaku. Huo Hu mengangguk. Bagaimana menurutmu? Qin Fei yang bertanya. Itu tergantung pada ayah. Huo Hu merenung sejenak lalu mendesah. Qin Fei yang mengangguk dan berpikir sejenak. Ia menatap Huo Hu dan tersenyum. Apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Terima kasih. Huo Hu tersenyum penuh terima kasih. Baiklah. Lakukan sesukamu. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang meletakkan cangkir tehnya, berbalik, dan melangkah ke udara. Daripada menunggu di sini, mengapa kamu tidak pergi ke kekaisaran Qin besar dan mencari putri kerajaan ilahi. Orang bila itu menatap punggung Qin Fei yang dan berkata. Bagaimanapun, lencana kaisar bulu masih ada di tangannya. Dia bisa kembali ke kekaisaran Qin besar kapan saja. Qin Fei yang berhenti dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Awalnya, itu hanya tebakan. Aku memang berencana untuk kembali ke kekaisaran Qin besar untuk memastikannya. Tapi sekarang, karena sudah dipastikan bahwa dia pergi ke kekaisaran Qin besar, tidak perlu. Selain itu, dia mungkin tidak ingin ada yang mengganggunya sekarang. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang mendarat di belakang Pei Dasen dan duduk bersila di udara, terus memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian.